Season 240, Kuncian Saham Shen Cheng Feng segera panik saat melihat Long Chen dan Ye Qian berhubungan dekat. Dalam kepanikannya, mulutnya terpeleset. Dia seharusnya mengatakan bahwa dilarang bertarung di sini, tetapi dia akhirnya langsung mengatakan bahwa dilarang untuk membunuh. Long Chen tidak mengenali Ye Qian, tetapi sebagai komandan legion ke-8, Shen Cheng Feng harus mengenalinya. Jika amarah Long Chen berkobar, maka Long Chen bisa mengambil nyawanya dalam satu gerakan. Ini salah paham, itu semua salah paham, kata Shen Cheng Feng, masuk di antara mereka. Mari kita biarkan saja. Hal-hal bahkan belum dimulai, memungkinkan Shen Cheng Feng sedikit rileks. Apakah Long Chen memiliki salah satu konstitusi legendaris untuk menggambar bencana? Itu hanya sesaat, tapi entah bagaimana akhirnya dia melawan Ye Qian dari Divisi Pil Surgawi. Ye Qian bukanlah sosok yang mudah ditemukan dalam keluarga dewa. Dia cukup sulit dipahami, tetapi Long Chen akhirnya menabraknya begitu cepat. Kamu siapa? Apakah Anda memiliki tempat untuk berbicara di sini? Enyahlah, teriak salah satu pengikut Ye Qian. Shen Cheng Feng mengenakan jubah komandan legion ke-8, jadi mudah untuk mengetahui statusnya. Namun, orang itu tidak peduli tentang seorang komandan. Shen Cheng Feng tidak marah. Bagi para ahli dari Divisi Pil Surgawi untuk tidak mengenali saya adalah normal. Tapi izinkan saya mengungkapkan simpati saya atas kebutaan Anda di usia yang begitu muda. Shen Cheng Feng menunjuk ketanda yang jelas di jubahnya yang menunjukkan posisi dan namanya. Anda. Kamu juga tidak menyadari bahwa ini adalah Long Chen, orang nomor satu di daftar pantauan untuk benua surga bela diri. Jika bukan karena saya, keluarga dewa akan kehilangan beberapa jenius alkimia hari ini. Saya akan memberitahu Anda secara langsung bahwa dia telah membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah Anda lihat. Jangan katakan apapun tentang bagaimana dia akan dibunuh juga jika dia membunuhmu. Jika Anda benar-benar ingin mati bersamanya, maka Anda bisa berpura-pura tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan apa adanya, kata Shen Cheng Feng, memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Dia juga marah dengan para idiot ini yang tidak menyadari bahwa dia baru saja menyelamatkan hidup mereka. Untuk alkemis seperti mereka yang hanya tahu cara memurnikan pil, dia bisa membunuhnya semudah membunuh ayam. Kamu Long Chen, ekspresi Ye Qian berubah. Semuanya mundur selangkah. Mereka tahu bahwa Long Chen adalah Raja Iblis, dan tidak ada yang bisa membatasinya. Dia membunuh para jenius surgawi tanpa mengedipkan mata. Emosinya juga terkenal, dan dia tidak pernah menerima ancaman. Dia telah melakukan banyak hal yang telah mengguncang dunia, bersama dengan menyebabkan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya menimpanya. Tapi tak satupun dari bencana itu merenggut nyawanya. Dapat dikatakan bahwa bahkan sepanjang sejarah benua surga bela diri, Long Chen adalah satu-satunya yang dapat mengadili kematian setiap hari dan masih hidup bahagia. Alasan mengapa ekspresi Ye Qian berubah adalah karena Long Chen tidak mengenalnya. Dia, Ye Qian, dikenal oleh semua orang di keluarga dewa, tetapi tidak bagi Long Chen. Jika Long Chen membunuhnya sejak awal, itu akan menjadi kematian yang terlalu cemberut. Bahkan jika keluarga surgawi kemudian akan merobek mayat Long Chen berkeping-keping, dia tidak akan hidup kembali. Untuk menukar kehidupan dengan kehidupan tidak layak baginya. Iya, ini Long Chen, satu-satunya orang di dunia ini yang aku cintai. Tuan Muda Ye Qian, saya tidak cukup diberkati untuk menerima perasaan Anda. Semoga kita bisa mengakhiri semuanya tanpa rasa sakit hati. Saya percaya bahwa dengan karakter dan bakat Tuan Muda Ye Qian, banyak wanita yang ingin bersama Anda. Karena hatiku sudah menjadi milik orang lain, aku harap Tuan Muda Ye Qian bisa memaafkanku. Wan Qing tiba-tiba meringkuk di lengan Long Chen, menyebabkan Long Chen menatapnya. Dia ingin dia membantunya melarikan diri dari kesulitannya. Tampaknya Ye Qian telah mengekspresikan dirinya padanya. Kemungkinan besar, dia dengan sopan menghindar, tapi Ye Qian belum menyerah. Long Chen, Anda telah jatuh cinta pada katak dari benua surga bela diri. Huff, penglihatanmu kurang, cibir Ye Qian. Dia adalah murid paling berbakat dari divisi pil surgawi, seseorang dengan prospek tak terbatas. Wanita manapun yang diinginkannya tidak pernah menolaknya. Apa? Apakah kamu akan menjadi bermusuhan hanya karena penolakan? Cinta itu harus saling. Apakah Anda pikir semua wanita di dunia harus mencintaimu? Seseorang yang berpikir seperti itu akan menjadi sampah, kata Long Chen. Long Chen mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Wan Qing, menariknya masuk. Wan Qing menyandarkan kepalanya di bahunya, dengan sengaja membiarkan Ye Qian melihat, tetapi bersikap seolah itu wajar. Dalam genggamannya, dengan aroma khasnya di hidungnya, Wan Qing tersenyum. Mengabaikan Ye Qian yang pucat, Long Chen berjalan ke salah satu konter dan menunjuk bahan. Bisakah saya melihat teratai salju bintang tujuh ini? Petugas mengenakan sepasang sarung tangan tertentu. Dia akan mengeluarkannya ketika Ye Qian berteriak, tahan. Long Chen berbalik untuk menatapnya. Apa? Apakah kamu menginginkannya? Ye Qian mencibir, aku tidak menginginkannya. Saya di sini untuk mengumumkan penguncian sementara pada penjualan bahan obat atas nama Divisi Pil Surgawi. Apakah kamu mencoba membuat masalah? Long Chen memandang Ye Qian dan kemudian melihat tangannya sendiri. Dia memiringkan kepalanya dan menatap dekat wajah Ye Qian. Dia mengangguk. Wajahmu tidak buruk. Bentuknya sangat bagus. Tidak terbiasa dengan cara bicara Long Chen, Ye Qian tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia berasumsi bahwa dia menghinanya. Tuan muda Ye Qian, tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Ini sepertinya bukan gaya keluarga dewa. Jika hal seperti itu dipelajari oleh orang lain, apa yang akan terjadi pada citra keluarga dewa? Tanya Wan King. Salah satu murid di samping Ye Qian berteriak, pelacur, diam. Tempat ini tidak. Murid itu bahkan belum selesai berbicara ketika Long Chen menamparnya, membuatnya terbang. Tamparan sederhana ini menyebabkan setengah wajahnya runtuh. Dia terbang melengkung sebelum mendarat di kejauhan, tidak sadarkan diri. Setiap ahli terkesiap, untuk sesaat, seluruh aulah terdiam saat mereka menatap Long Chen. Dia benar-benar berani menyerang seseorang dari divisi Pil Surgawi di sini. Selanjutnya, itu tepat di depan Ye Qian. Ekspresi Shen Cheng Feng telah berubah segera setelah orang itu mulai mengutuk. Dia mencoba menghentikan Long Chen, tetapi terlambat satu langkah. Sial, wajahmu sangat besar. Apa menurutmu wajah besar akan cukup untuk melindungimu dari tanganku? Cibir Long Chen Long Chen, kamu mencari kematian. Raung Ye Qian Shen Cheng Feng segera mencoba menahan Long Chen, hanya untuk Long Chen mendorongnya ke samping. Long Chen, jangan. Visi Shen Cheng Feng melintas. Dia terlempar begitu dia meraih lengan Long Chen. Dia berdoa agar Long Chen menahan setidaknya sedikit. Tangan Long Chen terulur seperti cakar yang tajam, meraih tenggorokan Ye Qian. Ye Qian mendengus dan bertepuk tangan. Cahaya berwarna darah menyelimutinya. Api darah pengumpulan surga Ye Qian adalah api warisan yang mengandung energi surgawi. Itu bahkan mampu membakar senjata surgawi. Petik 2 Sebagai seorang alkemis, Ye Qian tidak berpengalaman dalam pertempuran, tetapi nyala apinya sangat menakutkan. Yang lain bahkan tidak berani menyentuhnya. Penghalang api yang dia panggil sempurna. Kontrolnya sangat terampil. Tidak ada satu titik lemah pun. Ye Qian memiliki keyakinan mutlak dalam nyala apinya. Selama Long Chen berani menyentuhnya, dia akan berubah menjadi babi panggang. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tangan Long Chen menabrak penghalang api. Pada saat itu, tangannya berubah warna yang sama seperti api. Tangannya dengan bebas melewatinya. Di depan tatapan semua orang yang terpana, Long Chen meraih tenggorokan Ye Qian dan mengangkatnya ke udara. Mencari kematian. Siapa kamu? Cibir Long Chen. Tiba-tiba, dengungan melewati aula. Ekspresi Sen Cheng Feng berubah. Orang-orang telah menyalakan alarm. Setelah itu, dia mendorong salah satu wakil komandannya yang tercengang. Cepat, laporkan ini ke Elder Long. Wakil komandan bangun dan buru-buru bergegas pergi. Sen Cheng Feng hampir ingin menangis. Penatua Long telah menyuruhnya untuk tinggal bersama Long Chen dan menjaganya agar dia tidak menimbulkan masalah. Namun, setelah berpisah hanya untuk waktu yang singkat, Long Chen telah menyebabkan bencana. Dia bahkan tidak berani mencoba menasihati Long Chen untuk melepaskannya. Takut Long Chen akan menghancurkan Ye Qian dengan marah. Kamu mencari kematian. Lepaskan saudara magang senior Ye Qian, atau salah satu murid meraung, hanya untuk ditendang oleh Long Chen. Dia batuk darah dan menabrak dinding batu. Dia meluncur ke bawah, meninggalkan garis darah di dinding. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Orang-orang dari keluarga surgawi gemetar, Long Chen benar-benar kejam. Dia tidak memiliki keraguan tentang status mereka. Mereka akhirnya menjadi saksi sisi dominannya. Long Chen, apa yang kamu inginkan? Teriak Ye Qian, kaget dan marah. Bukan itu yang saya inginkan. Itu yang Anda inginkan. Jika Anda ingin bereinkarnasi, maka mengangguk saja. Sejujurnya, saya cukup ahli dalam hal itu, kata Long Chen acuh tak acuh. Ledakan. Tiba-tiba, kilat meledak dari tubuh Long Chen. Gemuruh terdengar saat petir akhirnya menghancurkan semacam energi tak terlihat. Mainkan game bodoh seperti itu lagi melawanku, dan aku akan membunuh idiot ini. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja. Long Chen muncul di langit, sayap kilat di punggungnya. Dia menatap dingin pada seorang lelaki tua yang muncul di pintu masuk. Bab 2392 banding 2392 Penatua Long, Long Chen, Dia, Dia dan Ye Qian. Wakil komandan buru-buru berlari ke istana besar dan mencoba membuat laporan. Namun, di tengah jalan dia menyadari bahwa wakil penatua juga hadir. Dia buru-buru membungkuh. Murid menyapa wakil penatua. Wakil penatua dan penatua Long memandang wakil komandan. Wakil penatua berkata, kami sudah tahu. Anda bisa pergi. Ya, wakil komandan mundur. Penatua Long menghela nafas. Nasib Long Chen benar-benar aneh. Dia entah bagaimana berhasil mengelilingi dirinya dengan musuh bahkan tanpa berusaha. Apakah kita perlu mengambil tindakan kali ini? Wakil penatua menggelengkan kepalanya. Ini bukan aliran takdir yang mendasarinya. Ini diatur oleh seseorang. Ada papan catur di antara mereka berdua. Saat ini menampilkan adegan Long Chen meraih tenggorokan Ye Kian. Petir terus berkedip di sekelilingnya. Seseorang mengaturnya. Maksud Anda? Ya, itu adalah mereka. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Orang lain akan keluar. Yang menyerang Long Chen barusan adalah Ye Yao Chen. Namun, hari ini, wajahnya tidak segelap sebelumnya. Meski rambutnya masih putih, wajahnya terlihat jauh lebih muda. Jika Long Chen tidak memperhatikan auranya, dia tidak akan mengenalinya. Baru saja dia mencoba menggunakan serangan spiritual terhadap Long Chen, dan dia telah menggunakan petirnya untuk memblokirnya. Dengan Ye Kian di tangannya, Long Chen menatap Ye Yao Chen dengan dingin. Untungnya, kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk merasakan serangan diam-diam Ye Yao Chen. Long Chen, lepaskan Ye Kian. Itulah satu-satunya cara Anda akan hidup untuk melihat besok, teriak Ye Yao Chen. Meskipun itu yang dia katakan, Long Chen mendengar kegembiraan yang tersembunyi dalam suaranya. Kemarahannya adalah penutup untuk dirinya sendiri. Saya tidak percaya bahwa melakukan itu adalah satu-satunya cara saya untuk hidup. Kata-katamu seperti kentut. Aku tidak bisa diganggu untuk mendengarkan. Saya akan menunggu di sini untuk seseorang dengan otoritas yang sebenarnya untuk datang, Cibir Long Chen. Tepat pada saat ini, kerumunan itu berpisah, dan sekelompok tetua berjubah emas masuk. Pemimpin mereka adalah seorang tetua berambut putih. Setelah melihat penatua itu, Ye Yao Chen membungkuk. Pil senior Doyen, masalah ini benar-benar mengganggumu. Penatua menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat seseorang menangkap salah satu murid divisi pil surgawi. Mataku telah terbuka untuk dunia. Saya hanya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan seperti itu. Penatua berjalan ke Long Chen ditemani oleh kelompoknya. Ye Yao Chen menyalak, Long Chen, ini adalah doyen pil yang hebat dari divisi pil divine. Turun dari sana. Long Chen tertawa. Kamu Yao Chen, apakah kamu idiot? Atau apakah Anda memiliki permusuhan dengan si idiot di tangan saya dan ingin saya membunuhnya? Tangan Long Chen mengencang, dan Ye Qian mulai berubah menjadi ungu. Dia berjuang tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Long Chen. Long Chen berkata, Jangan salahkan aku. Orang di bawah sana ingin kau mati. Bagaimana Anda mengenalnya? Rupanya dia ingin aku membunuhmu dan kemudian dia akan punya alasan untuk membunuhku. Tetapi bahkan jika saya melepaskan Anda, dia akan melakukan hal yang sama, jadi saya bertanya-tanya apakah saya harus membunuh Anda dan kemudian melarikan diri. Meskipun peluangku untuk melarikan diri tidak terlalu tinggi, membawa kambing hitam seperti mu bersamaku sepertinya juga tidak terlalu buruk. Tidak, jangan, Ye Qian nyaris tidak berhasil mengeluarkan beberapa kata. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Yao Chen. Ye Yao Chen ingin masalah ini menjadi lebih besar, dan dia tidak peduli apakah dia mati atau tidak. Long Chen, itu sudah cukup. Jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kita dapat mendiskusikannya dengan tenang. Hidupmu adalah hidup, dan hidup Ye Qian juga hidup. Tidak ada yang lebih berharga dari yang lain. Untuk menukar nyawa dengan nyawa tidak lebih dari kata-kata kemarahan. Saya percaya bahwa Anda tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali Anda tidak punya pilihan lain, dan kesulitan saat ini jelas belum mencapai tingkat itu, kata Pildoyen. Anehnya, dia tidak tampak marah. Dia tampak percaya diri, seolah-olah dia memegang kendali penuh atas situasi ini. Long Chen tersenyum. Anda benar. Sejujurnya, aku benar-benar tidak mau menukar hidupku dengannya. Namun terkadang, beberapa orang melakukan hal-hal yang membuat marah sehingga membuat orang ingin langsung menamparkan mereka sampai mati. Pildoyen yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah semua murid divisi Pil Surgawi adalah dewa yang datang ke dunia fana? Apakah mereka makhluk tertinggi yang tidak akan membiarkan orang lain menolak mereka? Apakah mereka orang yang bisa menuntut apapun dari siapapun, jika tidak mereka akan bermusuhan? Baru saja, semua orang yang hadir menyaksikan apa yang terjadi. Saya tidak memfitnah siapapun. Bolehkah saya bertanya apakah Pildoyen yang hebat dapat memberi semua orang penjelasan yang memuaskan untuk ini? Petik 2 Beberapa orang telah menyaksikan keseluruhan peristiwa yang telah terjadi. Siapa yang benar dan siapa yang salah sangat jelas. Yekian tidak punya kaki untuk berdiri. Anak muda mana yang tidak terburu karena kekuatan mereka. Jika setiap orang sama mematikannya dengan kami para tetua, keluarga dewa tidak akan memiliki harapan untuk masa depan. Daripada benar dan salah, yang terpenting adalah belajar dan bertumbuh. Seseorang yang berkeliaran menjadi sombong secara alami harus membayar harganya suatu hari nanti. Itu adalah proses alami untuk pertumbuhan. Yekian bersalah. Sebagai kepala divisi PIL, saya tidak dapat mendisiplinkannya sehingga saya juga harus bertanggung jawab atas masalah ini. Jika Anda merasa telah mengalami ketidakadilan, lalu bagaimana kalau saya meminta maaf kepada Anda untuk itu? Kata yang lebih tua. PIL Senior Doyen. Para tetua di sampingnya semua terkejut. Status PIL Doyen sangat tinggi. Baginya meminta maaf kepada seorang anak muda adalah sesuatu yang sangat memalukan. PIL Doyen melambaikan tangannya. Salah tetap salah. Apakah itu ada hubungannya dengan status? Long Chen tidak bisa tidak menilai kembali penatua ini. Dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Namun, aura sesepu itu tersembunyi. Dia tidak memiliki cara untuk merasakan kekuatannya, dan fluktuasi spiritualnya juga tidak mungkin untuk dipahami. Long Chen tidak merasakan kebencian apapun, tetapi dia juga tidak merasakan kebaikan apapun. Orang ini adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan wakil penatua, seseorang yang berada di atas Netter Passage. Dia harus berhati-hati di sekitarnya. Untuk senior yang dengan berani mengakui kesalahan membuatku rendah hati. Dengan contoh Anda, itu akan membuat saya tampak picik untuk tidak membiarkan masalah ini berlalu. Long Chen tersenyum padanya. Dia kemudian berbalik ke Yekian. Apakah kamu lihat? Memenuhi syarat untuk menjadi sombong tetapi tidak bertindak sombong adalah tanda seorang ahli sejati. Sebotol penuh tidak mengeluarkan suara, tetapi yang setengah penuh mengeluarkan banyak suara. Itu referensi untuk orang-orang seperti Anda. Anda harus mencoba belajar dari senior Anda. Petik 2 Long Chen membuang Yekian. Tepat saat dia melepaskannya, Ye Yao Chen berteriak, tangkap penyusup yang kurang ajar ini. Ye Yao Chen adalah orang pertama yang melangkah maju. Tapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, tangan gelap muncul di bahunya, membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat tangan itu, jantung Long Chen berdetak kencang. Itu adalah tangan Pil Doyen. Tangannya hitam seperti arang. Ada beberapa urat kayu di atasnya juga. Tubuh adalah tungku, hidup adalah nyala api. Dao terkandung di dalam telapak tangan. Senior benar-benar raksasa Pil Dao. Saya minta maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Long Chen tergerak. Dia membungkuk ke arah Pil Doyen dengan hormat. Tangan Pil Doyen seperti itu karena dia telah menggunakan tubuhnya sebagai tungku dan membakar hidupnya untuk melahirkan pil obat. Tangannya telah dibakar oleh api yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu tidak hanya mengejar alam yang lebih tinggi. Orang seperti itu adalah seseorang yang memandang alkimia sebagai semacam kepercayaan, kepercayaan yang bahkan lebih suci daripada kehidupan mereka. Alkimia adalah profesi besar, tetapi mayoritas alkemis hanya mengejar status dan kekayaan. Profesi ini khususnya dengan mudah memelintir hati asli orang. Itu mengakibatkan sebagian besar alkemis menjadi sangat arogan. Namun, seseorang yang mampu melihat alkimia sebagai lebih penting daripada hidup mereka sendiri pasti layak dihormati, terutama dari alkemis lain seperti Long Chen. Pil Doyen terkejut bahwa Long Chen bisa langsung melihat ini. Dalam seluruh sejarah Divine Pil Hall, dialah satu-satunya yang mencapai langkah ini. Bahkan sesepuh dari divisi Pil Surgawi saat ini tidak tahu mengapa tangannya seperti ini. Kamu benar-benar Master Pil Dao. Anda langsung melihat melalui saya. Itu sangat mengagumkan, puji Pil Doyen. Yang paling penting, meskipun masih sangat muda, Long Chen tidak hanya mampu menangkap Ye Qian secara instan untuk menunjukkan sisi dominannya, tetapi dia juga dapat langsung mengenali tangannya dan menyingkirkan kesombongannya. Kamu juga tahu cara memurnikan Pil. Ye Qian sangat marah mendengar pujian ini. Dia mengira Pil Doyen datang ke sini untuknya, tetapi sekarang sepertinya dia baru saja kehilangan wajahnya. Aku tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Saya hanya memiliki sedikit pemahaman, kata Long Chen. Dia tersenyum tipis, sudah tahu apa yang harus dia katakan. Seperti yang diharapkan, Ye Qian mencibir. Saya mendengar bahwa Anda diam-diam mempelajari seni alkimia dari Pil Fali. Bahkan perwakilan Pil Fali dikalahkan oleh Ku dalam alkimia. Apakah Anda punya nyali untuk bersaing dengan saya? Saya kira Anda tidak melakukannya. Petik 2. Tebakanmu benar. Aku tidak punya nyali itu. Long Chen berpaling dari Ye Qian ke Pil Doyen. Junior masih harus membeli beberapa barang. Apakah masalah ini akan memengaruhi belanja saya? Tentu saja tidak, kata Pil Doyen. Kalau begitu Junior akan mengucapkan selamat tinggal. Long Chen menarik Wan King pergi untuk membeli bahan yang dia inginkan, membuat Ye Qian marah. Pengecut. Long Chen bertindak seperti dia tidak mendengar. Dia mulai membaca dengan teliti berbagai barang dagangan. Ye Qian tiba-tiba berteriak, apakah kamu ingin berjudi? Jika Anda mengalahkan saya, saya akan memberikan semua kekayaan saya. Apakah kamu berani? Petik 2. Mata Long Chen langsung cerah. Dia berbalik. Kalau begitu bolehkah aku bertanya berapa banyak uang yang kamu miliki? Bab 2393 banding 2393. Berapa banyak uang? Untuk menggunakan kata vulgar seperti itu untuk menimbang rumah tanggaku, sepertinya kamu benar-benar hantu yang malang, cibir Ye Qian. Long Chen melengkungkan bibirnya. Meskipun matamu terlihat seperti itu, mereka setidaknya berhasil melihat kebenaran itu. Jadi beritahu saya, berapa banyak poin yang Anda layak. Jika itu tidak cukup, saya tidak tertarik. 300 ribu poin di tangannya tidak cukup untuk bahan obat ini. Yang lebih murah sudah 20 ribu poin, dengan yang lebih mahal lebih dari 100 ribu poin. Dia menduga bahwa beberapa bahan ini mungkin barang unik. Karena tidak dapat menghasilkan lebih banyak, mereka menjadi sangat berharga. Berdasarkan apa yang dia lihat, ada banyak dari mereka yang dia inginkan, jadi dia membutuhkan lebih banyak poin untuk membelinya. Bagi Ye Qian untuk menantangnya dalam pertempuran alkimia adalah sempurna. Poin. Hahaha, kalau mau ngitung menurut itu, minimal saya punya 100 juta poin. Apakah Anda ingin berjudi? Ejek Ye Qian. Perjudian seperti apa? Apa taruhannya? Tanya Long Chen. Ini sangat sederhana. Ada 873 formula pil tingkat 12 dalam keluarga surgawi. Anda dapat memilih salah satu. Adapun taruhannya, saya tahu bahwa Anda adalah hantu yang malang, jadi saya tidak ingin poin Anda. Yang harus Anda lakukan adalah berlutut di alun-alun keluarga dewa selama 3 hari dan menggonggong seperti anjing. Bagaimana dengan itu? Ye Qian sangat percaya diri. Kakak Long Chen, jangan bertaruh dengannya. Anda tidak memiliki peluang untuk menang, kata Wan King. Dia telah menyaksikan seni alkimia menakutkan Ye Qian. Dia jauh lebih lemah darinya dan telah melihat bahwa dia menahan diri. Dia bahkan tidak berhasil membuatnya mengeluarkan seluruh kemampuannya. Meskipun Long Chen juga telah mengajarinya seni alkimia, dan Peripil sendiri sangat mengagumi teknik alkimianya, dia bukan seorang alkemis murni. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Dia berada di bawah tekanan besar hanya untuk bertahan hidup. Di jalur alkimia, menjadi stagnan berarti mundur. Tidak peduli seberapa hebat seni alkimia Long Chen, karena tidak menggunakannya begitu lama, tidak mungkin mereka bisa membuat kemajuan nyata. Berdasarkan perkiraan Wan King, paling banter, keterampilan Long Chen dalam alkimia hanya satu tingkat lebih tinggi dari miliknya. Level itu tidak cukup untuk menantang Ye Qian. Apa? Bahkan peri Wan King khawatir kamu kalah. Sepertinya kamu benar-benar pengecut yang tidak punya tulang, ejek Ye Qian. Long Chen tersenyum dan memberitahu Wan King, meskipun aku belum fokus pada alkimia selama beberapa tahun terakhir, itu sudah cukup untuk menanganinya. Jika tanganku sudah berkarat, maka aku bisa melepas sepatuku dan menggunakan kakiku untuk memukulnya. Itu akan menunjukkan kepadanya apa itu ahli sejati. Kamu, ekspresi Ye Qian menjadi gelap. Long Chen terlalu meremehkannya. Ye Qian mengakui bahwa dalam hal kekuatan bela diri, dia jauh dari Long Chen. Tapi dia memiliki keyakinan mutlak dalam alkimia. Long Chen bukan apa-apa baginya dalam hal itu. Para sesepuh divisi Pil Surgawi juga menjadi muram. Long Chen benar-benar sangat arogan sehingga tidak peduli dengan seni alkimia keluarga Surgawi. Di sisi lain, Pil Doyen masih berdiri di sana tanpa ekspresi. Jika Anda melihatnya, dia tidak akan tampak seperti Pil Doyen tertinggi. Dia tampak lebih seperti seorang penatua biasa yang datang untuk menonton sesuatu yang menarik. Lalu apakah itu berarti kamu setuju dengan taruhannya? Ayo pergi ke divisi Pil Surgawi untuk kompetisi, kata Ye Qian, memberi isyarat. Pelan, pelan. Meskipun menang seharusnya mudah bagi saya, jika kebetulan, kata Long Chen. Jika kamu kalah, apa? Anda tidak berani bertaruh. Apakah Long Chen yang perkasa mendapatkan ketenarannya dengan menarik kembali kata-katanya? Dengus Ye Qian. Diam. Apakah Anda pikir saya adalah Ye Ling Feng dari keluarga Ye Anda? Jawab Long Chen dengan jijik. Omong kosong. Saya mungkin bermarga Ye, tapi saya bukan anggota keluarga Ye. Jangan menganggap dirimu pintar, ejek Ye Qian. Ah, tidak heran orang itu ingin aku membunuhmu sekarang. Jadi kalian bukan dari keluarga yang sama. Jika Anda baru saja mengatakan itu sebelumnya, saya mungkin akan memberi Anda lebih banyak wajah. Anak kecil, bagaimana Anda akhirnya menyinggung si idiot itu karena dia ingin Anda mati? Apakah Anda memberinya beberapa pil infertilitas? Tanya Long Chen. Ekspresi Ye Yao Chen tenggelam. Long Chen, jangan mencoba menabur perselisihan di tempat yang tidak ada. Long Chen, jangan mainkan game ini denganku. Kamu juga bukan orang baik. Apakah kita bertaruh atau tidak? Tanya Ye Qian. Dari kalimat ini, orang dapat mengatakan bahwa Ye Qian membenci Ye Yao Chen pada tingkat yang sama dengan Long Chen. Yah, melanjutkan dari tempat kamu menyelaku, tentu saja aku tidak mungkin kalah, tapi bagaimana jika kita akhirnya menggambar? Tanya Long Chen. Lelucon yang sangat besar, Anda tidak mungkin kalah, tapi seri. Jika seri, saya akan memberi Anda 20 juta poin. Terserah kamu untuk memiliki kemampuan itu, ejek Ye Qian. Baiklah, karena kamu sangat ingin kalah, aku berani bertaruh. Long Chen tertawa dengan percaya diri. Wang Qing menjadi gelisah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Pil Doyen hanya tersenyum, sementara salah satu tetua di belakangnya menggelengkan kepalanya. Long Chen ini sangat ceroboh. Dia tidak mungkin mengalahkan Qian Air. Penatua ini adalah kepala divisi dari divisi Pil Surgawi. Dia mengawasi semua yang terjadi di divisi Pil Divine, dan posisinya hanya berada di urutan kedua setelah Pil Doyen. Pil Doyen jarang diganggu dengan divisi Pil Divine, sehingga dapat dikatakan bahwa kepala divisi adalah penguasa divisi Pil Divine. Kepala divisi adalah Master Ye Qian, dan dia sangat menyadari seni alkimia Ye Qian. Ada banyak area di mana Ye Qian telah melampaui dia. Dalam hal alkimia, Ye Qian hanya bisa dinilai sebagai monster, jadi dia memiliki sikap yang sama dengannya. Long Chen tidak mungkin menang. Pil Doyen berkata, Kamu salah. Qian Air sudah kalah. Apa? Kepala divisi menatapnya dengan kaget. Pil Doyen Senior, bolehkah saya meminta Anda untuk menjadi hakim dalam masalah ini? Saya tidak ingin seseorang kalah dan kemudian mengingkari kesepakatan. Long Chen menangkupkan tinjunya ke Pil Doyen. Kebetulan saya tidak punya pekerjaan lain. Sudah lama sejak kompetisi Pil terakhir di divisi Pil Surgawi. Saya ingin menontonnya. Lu Feng, sebarkan beritanya. Kompetisi akan dimulai dalam dua jam. Siapapun yang ingin menonton dapat memasuki alun-alun Pil Surgawi. Petik 2 Lu Feng, asisten kepala divisi, menganggup dan pergi. Kerumunan mulai tumbuh bersemangat untuk pertunjukan. Long Chen, aku akan melihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri. Saya akan menunggu pertunjukan di alun-alun Pil Surgawi. Ye Qian mencibir dan berjalan pergi. Anak ini tidak punya sopan santun. Pil Doyen dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Senior, izinkan saya meminta maaf. Kian R masih muda dan sepenuhnya tenggelam dalam alkimia. Dia benar-benar kurang sopan santun. Saya akan memberinya pelajaran yang tepat nanti, kata kepala divisi. Menjadi sombong bukanlah hal yang buruk, tetapi melewati titik tertentu, itu bukanlah hal yang baik. Pil Doyen menggelengkan kepalanya dan pergi. Fakta bahwa Ye Qian bahkan tidak menyapanya sebelum pergi jelas tidak sopan. Kepala divisi buru-buru mengikuti di belakangnya. Kerumunan segera mengalir ke alun-alun. Bahkan beberapa orang yang mengawasi barang dagangan tidak bisa tinggal diam. Mereka juga ingin pergi menonton. Oleh karena itu, mereka buru-buru mencari orang untuk mengambil alih, dengan beberapa penawaran untuk membayar harga yang besar agar mereka mengambil alih giliran kerja mereka. Long Chen, aku tidak sabar melihatmu merangkak seperti anjing. He he, itu pasti akan luar biasa, tertawa Ye Yao Chen. Bentuk wajahmu tidak buruk, kata Long Chen dengan senyum tipis. Anda, Ye Yao Chen marah tetapi juga takut. Dia benar-benar takut dengan tamparan Long Chen. Dia belum pernah menyaksikan siapapun dalam jarak 30 meter dari Long Chen yang berhasil lolos dari tamparannya. Banyak orang telah melihat tamparannya, tetapi untuk beberapa alasan, orang-orang yang dia pukul tidak dapat menghindarinya. Meskipun gerakan ini tidak memiliki kekuatan membunuh terhadap tubuh ahli yang tangguh, kerusakan mentalnya benar-benar menakutkan. Meskipun menjadi ahli neterpasej langkah keempat, Ye Yao Chen menjaga jarak tertentu dari Long Chen. Bagi Long Chen untuk mengatakan bahwa bentuk wajahnya tidak buruk, itu jelas merupakan provokasi. Tapi dia tidak punya niat untuk mendekat, jadi dia pergi dengan murung. Dengan dia pergi, satu-satunya yang tersisa di samping Long Chen adalah Wan King dan Shen Cheng Feng. Tak satu pun dari mereka yang bahagia. Wan King menggelengkan kepalanya. Long Chen, apakah kamu benar-benar percaya diri? Long Chen tertawa dan menggosok kepalanya. Gadis bodoh, apakah menurutmu aku akan melakukan sesuatu jika aku tidak percaya diri? Bertahun-tahun yang lalu, saya mampu mengajari Anda alkimia. Bertahun-tahun kemudian, saya masih bisa mengajari Anda. Lihat saja saat saya menunjukkan kepada Anda apa itu seni alkimia sejati. Petik 2 Wan King sedikit santai dan tersenyum manis. Setelah itu, mereka bertiga berjalan keluar dari perbendaharaan. Prajurit Legion ke-8 sedang menunggu mereka. Mereka semua memandang Long Chen dengan aneh. Cukup dengan tatapannya. Apakah Anda memiliki kendang dan gong? Tanya Long Chen. Ya. Bagus. Anda akan mengadakan pertunjukan lain hari ini. Bantu aku menampilkan lagu yang membuat Legion ke-8 terkenal. Long Chen tertawa, menyebabkan ekspresi prajurit Legion ke-8 menjadi semakin aneh. Shen Cheng Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah Long Chen benar-benar tidak takut sedikitpun? Dia telah mengikat dirinya dan Legion ke-8 ke Long Chen, jadi dia hanya bisa mengikuti sampai akhir. Bab 2394 banding 2394 Plaza Pil Surgawi dengan cepat terisi. Itu persegi seperti papan catur dan dipenuhi murid-murid. Biasanya, tempat ini digunakan sebagai ruang ujian untuk murid divisi Pil Surgawi. Ini memungkinkan mereka untuk memilih murid yang paling menonjol dan memberi mereka manfaat yang lebih besar. Biasanya, setiap murid akan memiliki ruang besar antara mereka dan yang lainnya. Tapi hari ini, hanya ada dua platform besar yang didirikan di tengah. Ye Qian sudah duduk di salah satunya. Dia menutup matanya dalam meditasi. Dibandingkan dengan penampilan sebelumnya, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Ye Qian benar-benar terampil. Begitu dia fokus pada alkimianya, dia bisa langsung mencapai kondisi mental yang sempurna, bisik Wan King. Meskipun dia tidak menyukainya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia sangat berbakat dalam alkimia, bahkan lebih dari dia. Senior Feng Fei juga telah datang. Seru Shen Cheng Feng. Mengikuti tatapannya, Long Chen melihat area kosong kecil. Di tempat lain dipenuhi orang, tetapi di satu tempat itu hanya ada Feng Fei dan selusin pelayan yang mengelilinginya. Bahkan di antara kelompok wanita cantik itu, Feng Fei menonjol. Feng Fei melihat kembali ke Long Chen, tampaknya dengan sedikit terkejut. Dia kemungkinan besar tidak tahu bahwa Long Chen bisa memperbaiki pil. Di sampingnya, seorang petugas sedang membisikkan sesuatu padanya, matanya juga terkunci pada Long Chen. Kemungkinan besar, dia memberi Feng Fei beberapa informasi tentang dia. Melihat sekeliling, Long Chen memperhatikan bahwa orang-orang yang datang adalah murid muda dari keluarga surgawi. Dia tidak melihat anggota generasi senior. Pil Doyen telah muncul di platform pengawas. Sepertinya dia sangat tertarik dengan kompetisi yang akan datang. Kakak Long Chen, kamu harus menang. Wan King masih gugup. Jika dia kalah, konsekuensinya akan lebih buruk daripada jika dia terbunuh. Jangan khawatir. Sudahkah kamu lupa? Kakakmu Long Chen adalah prajurit langit berbintang. Saya akan memetik beberapa bintang untuk Anda di masa depan, kata Long Chen. Wan King tersenyum. Dia bukan lagi gadis bodoh sejak saat itu. Meskipun dia sekarang tahu bahwa cerita itu omong kosong, dia masih senang. Untuk pahlawan yang mengesankan seperti Long Chen untuk mengarang cerita untuk menghiburnya ketika seorang anak menghangatkan hatinya. Long Chen perlahan berjalan ke platformnya. Karena yang satu sudah ditempati, tak perlu dikatakan bahwa yang lain adalah miliknya. Begitu dia masuk, orang-orang mulai berbisik tentang dia. Mereka telah menyelidiki dengan jelas siapa dia. Bagaimana seekor katak di dasar sumur yang belum pernah melihat dunia memenuhi syarat untuk menantang saudara magang senior Ye Qian? Tiba-tiba, suara-suara keras mulai terdengar di antara kerumunan. Itu benar. Dengan status terhormat saudara magang kakak Ye Qian, bagaimana seekor anjing atau kucing dapat menantangnya? Dia jelas menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan statusnya sendiri. Sungguh orang yang jahat. Apakah dia menang atau kalah, dia diuntungkan. Tercelah. Tidak tahu malu. Kasar. Yang berbicara adalah orang-orang yang mengenakan jubah divisi Pil Surgawi. Mereka praktis langsung mengutuk Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke platformnya. Pengasinganku ini berlangsung selama 23 tahun. Siapa yang mengira bahwa murid-murid divisi Pil Surgawi saya akan menjadi begitu energi. Tidak buruk, kata Pil Doyen. Kepala divisi mulai berkeringat. Pil Doyen tidak senang. Dia buru-buru berkata, Kian R adalah alkemis terkuat dari generasi junior dan dipandang sebagai idola oleh rekan-rekannya. Sekarang seseorang telah memprovokasi dia, murid-murid itu secara alami merasa tidak suka pada Longchen. Petik 2. Tidak suka berarti diizinkan meludai orang lain. Mengapa Anda tidak melihat ekspresi Longchen? Jika ini menyebar lebih jauh, itu akan kehilangan wajah divisi Pil Surgawi. Jika Longchen kalah, itu akan dapat dipulihkan. Tetapi jika dia menang, itu tidak hanya akan menjadi tamparan di wajah divisi Pil Divine tetapi juga di wajah semua keluarga Divine. Menurut saya, sepertinya posisi kepala divisi perlu diganti, kata Doyen Pil perlahan. Pil Senior Doyen Divisi Pil Surgawi saat ini terlihat berkembang dari luar, tetapi para murid terlalu pemarah dan egois. Mereka tidak tahu bagaimana menahan diri. Mereka tidak dapat mencapai puncak Pil Dao, dan itu termasuk Anda. Anda sudah berjalan di jalan yang salah. Anda belum memahami kata-kata yang saya katakan sebelum saya pergi ke pengasingan. Pil Doyen menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Semuanya, diam. Apa yang Anda pikir Anda lakukan dengan menyemburkan kata-kata keji di depan umum? Kepala divisi berteriak, dan para murid yang mengutuk Longchen langsung terdiam seolah-olah mereka telah ditampar. Pil Doyen, saya kepala divisi memandang Pil Doyen. Nanti kita bahas. Melaksanakan kompetisi. Saya pada dasarnya sudah tahu hasilnya, kata Pil Doyen. Kepala divisi tanpa daya mengangguk. Tepat pada saat ini, seorang penatua dari keluarga Surgawi muncul di atas panggung. Kompetisi ini secara pribadi dipimpin oleh Pil Doyen Senior. Begitu dimulai, tidak akan ada ruang untuk penyesalan. Apakah peserta sudah siap dan mau? Ye Qian tersenyum dan dengan percaya diri berkata, Ya. Longchen juga mengangguk. Penatua melanjutkan, berdasarkan perjanjian, Longchen harus memilih salah satu formula Pil yang terkandung di dalam aulah Pil Surgawi untuk kompetisi ini. Lanjutkan. Penatua mengirim persembunyian binatang yang tampak sangat kuno ke Longchen. Itu ditutupi dengan karakter kecil. Lebih dari 10.000 formula Pil ditulis di atasnya, semuanya di atas tingkat ke-10. Tapi hanya 873 yang dari tingkat ke-12. Karena kamu ingin aku memilih, maka aku tidak akan bersikap sopan. Hari ini, mari kita perbaiki Pil Bintang Reinkarnasi Hidup dan Mati. Longchen menunjuk ke salah satu formula. Ketika nama Pil itu diumumkan, semua orang terdiam. Para tetua dan murid dari divisi Pil Surgawi sangat terguncang. Ye Kian mencibir, omong kosong apa itu? Pil Bintang Reinkarnasi Hidup dan Mati membutuhkan alkemis untuk memiliki basis kultivasi di langkah keempat Netter Passage. Itu membutuhkan kekuatan samsara untuk disempurnakan. Petik 2. Bisakah kamu memperbaikinya? Tanya Longchen. Huff, tentu saja aku tidak bisa, tapi kamu pasti juga tidak bisa, dengus Ye Kian. Kamu tidak bisa memperbaikinya. Baiklah, kalau begitu saya kira kompetisi ini sudah berakhir. Bayar. Longchen berjalan dari platformnya dan mengulurkan tangan. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Ye Kian. Dia mulai mendapat firasat buruk. Kamu tidak bisa memperbaikinya, dan aku juga tidak bisa memperbaikinya. Kompetisi ini berakhir imbang. Menurut kesepakatan kami, jika ada hasil imbang, Anda harus membayar saya 20 juta poin. Jadi, bos besar, bayar. Terima kasih banyak. Longchen tersenyum. Senyum itu benar-benar menyeramkan. Di kejauhan, Wan King menutupi wajahnya. Tidak ingin orang lain melihatnya tertawa. Itu tidak sopan. Dia juga meremehkan pengkhianatan Longchen. Ye Kian pada dasarnya telah ditipu sejak awal dan telah jatuh cinta pada kail, tali, dan pemberatnya. Sen Cheng Feng dan yang lainnya kagum. Ini benar-benar jahat. Tanpa melakukan apa-apa, dia telah merobek sebagian dari Ye Kian. Hanya naik platform dan turun sudah cukup untuk memberinya 20 juta poin. Anda. Rambut Ye Kian berdiri. Dia tidak menyangka Longchen begitu jahat. Apa? Apakah Anda mengingkari janji Anda? Tidak mungkin. Ada pildoyan senior di sini yang mengawasi semuanya serta banyak orang yang menonton. Longchen membuat pertunjukan melihat kekerumunan raksasa. Longchen, ekspresi kepala divisi juga berubah. Tidak tahu malu. Tercelah. Kasar. Keluar dari keluarga dewa. Orang sepertimu tidak pantas tinggal di sini. Setiap murid yang hadir mulai berteriak. Mereka awalnya telah mengantisipasi persaingan antara raksasa. Mereka ingin melihat bagaimana Ye Kian akan mengalahkan Longchen dan menunjukkan kekuatan keluarga dewa. Tapi sebaliknya, Longchen menggunakan trik jahat seperti itu. Longchen mengabaikan kutukan mereka. Dia melihat ke langit, bahkan mengulurkan tangan seolah mendorong mereka untuk melanjutkan. Dia hanya menginginkan uang Ye Kian. Menjadi salah tidak memalukan. Yang memalukan adalah salah dan tidak mengakuinya, malah menyalahkan orang lain. Saya sudah mengatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Itulah cara untuk membuka pikiran Anda dan menciptakan jalan yang lebih besar untuk diri Anda sendiri. Namun, Anda tidak mengerti apa yang saya katakan 20 tahun yang lalu. Tidak hanya seni alkimia Anda sendiri yang tidak berkembang, tetapi Anda juga menjadi keras kepala dan berpendirian, sehingga Anda membesarkan kawanan murid seperti itu. Pil Doyen menggelengkan kepalanya ke kepala divisi. Nada suaranya datar, seolah tidak ada yang bisa membuatnya marah. Tapi kepala divisi berkeringat. Meskipun tidak ada hubungan master dan murid antara dia dan Pil Doyen, Pil Doyen telah memberinya banyak petunjuk dan memiliki harapan besar untuknya. Dapat dikatakan bahwa meskipun tidak ada hubungan formal, mereka tidak berbeda dari guru dan murid. Namun, master informalnya ini sangat kecewa padanya. Murid tahu apa yang harus dia lakukan. Kepala divisi menganggup dan tiba-tiba berdiri. Melihat dia mengambil sikap, beberapa murid mulai berteriak agar dia menegakkan keadilan. Kepala divisi senior, Long Chen adalah penipu. Tendang dia keluar. Sampah seperti ini sebenarnya berani menantang saudara magang senior Ye Qian. Dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Bagaimana orang seperti itu bisa diusir? Dia telah menghujat seni alkimia suci kita. Dia harus dieksekusi. Kalian semua, diam. Suara kepala divisi terdengar keras di telinga murid-murid itu, menyebabkan mereka langsung menutup mulut. Ye Qian, kamulah yang bertaruh. Memiliki celah yang anda biarkan dieksploitasi adalah kesalahan anda sendiri, dan jika seseorang ingin berjudi, maka mereka harus rela kalah. Apakah kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan? Kepala divisi berteriak pada Ye Qian, menyebabkan dia berubah menjadi hijau. Bab 2395 banding 2395 Tapi Long Chen, dia, Ye Qian sangat sedih. Tapi apa, kata-kata seorang pria harus ditepati. Apakah anda akan kembali pada persyaratan taruhan? Tanya kepala divisi. Ye Qian tercengang. Sejak dia mengambil kepala divisi sebagai tuannya, dia selalu memperlakukannya lebih baik daripada seorang putra. Tapi sekarang dia tiba-tiba bertingkah seperti ini. Oleh karena itu, Ye Qian mengatupkan giginya dengan marah. Bagus. Saya mengakui kekalahan. Tapi saya tidak punya banyak poin pada saya sekarang. Saya harus menyusahkan senior untuk membantu saya dengan pinjaman sehingga saya dapat membayarnya nanti. Petik 2. 20 juta poin. Itu jumlah yang menakutkan. Siapa yang akan membawa banyak poin pada mereka? Bahkan pendapatan tahunan legiun pertama termasuk hadiah yang diberikan oleh keluarga dewa hanya 15 juta poin. 20 juta poin sudah cukup untuk membuat mata siapapun menjadi merah. Ketika kartu kristal mendarat di tangan Long Chen, semua ahli yang hadir merasa masam. 20 juta poin telah mendarat di tangannya begitu saja. Penipuan semacam itu tidak bisa ditoleransi. Long Chen ini benar-benar jahat. Melawan seseorang yang hanya tahu cara memurnikan pil dan tidak memiliki pengalaman dengan seluruh dunia seperti Ye Qian, Long Chen dapat dengan mudah mempermainkannya sampai mati. Penatua Long dan Wakil Penatua sedang menonton adegan itu. Penatua Long tidak bisa menahan perasaan bahwa itu lucu. Tidak masalah apakah itu skema jahat, permainan di atas papan, atau sesuatu yang tidak bisa dilihat. Selama itu adalah kemenangan, itu adalah langkah yang bagus. Wakil Penatua tersenyum. Tetapi hal yang aneh adalah mengapa Pil Doyen Senior secara pribadi menjadi saksi atas hal ini. Apakah dia benar-benar hanya akan menyaksikan muridnya ditipu? Tanya Penatua Long. Bukan penasaran, Pil Doyen adalah salah satu dari sedikit orang yang saya kagumi. Dia tergila-gila dengan Pil Dao, menggunakannya untuk mengintip ke dalam Tao Surgawi. Dedikasinya patut diacungi jempol. Trik kecil Long Chen tidak mungkin bisa lolos darinya, kata Wakil Penatua. Lalu kenapa dia tidak memberi peringatan? Kenapa dia berbicara adalah naluri, sedangkan tidak berbicara adalah kebijaksanaan? Apakah Anda pikir itu kebetulan bahwa Ye Qian bertemu dengan Long Chen? Tidak, seseorang mengaturnya. Semuanya berada dalam kendali Pil Doyen. Perhatikan baik-baik, karakter Anda sedikit mirip dengan Pil Doyen. Cobalah belajar darinya, dan Anda mungkin menemukan kesempatan untuk membuat terobosan, kata Wakil Penatua. Terima kasih banyak untuk penunjuknya. Penatua Long buru-buru membungkuk sebelum terdiam dan terus menonton. Long Chen tersenyum lebar setelah menerima kartu kristal. Matanya seperti celah dari seberapa lebar senyumnya. Dia menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, bos. Saya berharap Anda panjang umur keberuntungan. Yah, aku sibuk. Jadi aku akan pergi. Long Chen dengan angku pergi. Penampilannya itu benar-benar membuat orang ingin menghajarnya sampai mati. Tetapi orang-orang dari keluarga dewa tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Mereka hanya bisa bertahan, sangat menderita sehingga sepertinya mereka akan melukai diri mereka sendiri. Tiba-tiba, api meledak dari Ye Qian saat dia kehilangan kendali atas spillflamenya. Long Chen, kamu pengecut, apakah kamu berani bersaing secara terhormat denganku? Bukankah kita baru saja melakukannya? Melalui pertempuran yang sangat sempit itu, kami akhirnya berhasil menggambar, tanpa berada di atas atau di bawah yang lain. Long Chen memiringkan kepalanya ke arahnya. Itu bukan kompetisi. Apakah 20 juta poin cukup untuk memuaskan Anda? Jika Anda mengalahkan saya, Anda dapat memiliki semua 100 juta poin saya. Saya bukan orang yang serakah. 20 juta poin sudah cukup bagi saya. Jika saya membutuhkan lebih banyak uang, saya pasti akan datang mencari Anda, jangan khawatir. Lagi pula, bos yang baik seperti itu sulit ditemukan. Long Chen berbalik. Melihatnya berjalan pergi begitu saja, Ye Qian tiba-tiba mengeluarkan bola berwarna-warni. Orb Api Surgawi. Ekspresi kepala divisi langsung berubah. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Pil Doyen melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar dia tetap diam. Energi api memenuhi udara. Itu berdebar-debar, seolah-olah membungkuk ke bola. Bahkan Long Chen terkejut. Ada semacam fluktuasi api yang berasal dari bola itu, yang mampu menekan semua api di dunia ini. Di dalam tubuhnya, Huo Long langsung terbangun, menyatakan bahwa ia harus memiliki itu. Apa itu? Tanya Long Chen. Ye Qian mencibir, sepertinya kamu tidak mengenali ini. Itu adalah harta tak ternilai dari dunia lain. Itu disebut bola api surgawi dan merupakan benda suci dari pesawat yang lebih tinggi. Api terkuat dari benua surga bela diri adalah api bumi. Api roh air dao terbalik yang Anda miliki berada di peringkat nomor satu di antara api bumi. Tapi api bumi bukanlah pil flames. Mereka kejam dan tidak mudah dikendalikan. Hanya alkemis subtingkat yang akan menggunakannya. Master alkimia sejati memiliki warisan mereka sendiri untuk pil flames mereka. Api darah pengumpul surgaku dan api kekosongan putih peri pil adalah api yang diwarisi. Mereka diciptakan melalui upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya. Nyala api yang diwariskan ini tidak kalah dengan api bumi Anda dalam hal alkimia atau pertempuran. Yang paling penting. Berhentilah mengomel dan langsung ke intinya. Pemahaman saya tentang alkimia jauh lebih besar dari Anda. Benda apa itu? Selah Longchen, orang ini sebenarnya ingin mulai menggunakan pembelajarannya untuk memenangkan kembali martabatnya yang hilang. Orb api surgawi ini mengandung esensi api surgawi yang terletak di atas api bumi. Dikatakan telah mengalir jauh dari era abadi. Meskipun energi di dalamnya tidak dapat diserap secara langsung, membiarkan pil flame Anda beristirahat di dalamnya akan memurnikannya. Dan dalam waktu yang lama, itu akan meningkatkan kekuatannya dan bahkan mungkin mengubahnya. Ini adalah harta yang benar-benar tak ternilai. Keluarga surgawi hanya memiliki tiga dari mereka, sementara ini adalah salah satunya. Jadi, apakah Anda ingin berjudi? Tanya Yekian. Itu harta yang bagus. Jika Anda benar-benar ingin memberikannya kepada saya, saya merasa tidak enak menolak. Tapi aku ingin tahu, apakah kamu akan menangis jika kalah? Tanya Longchen. Apa lelucon? Selama Anda menang, orb api surgawi ini akan menjadi milik Anda. Terserah Anda untuk melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Ejek Yekian. Shen Cheng Feng dan Wan King berdiri di sana bersama Legion ke-8. Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya. Yekian ini sudah gila. Dia ingin mengalahkan Longchen berapapun harganya. Namun, keduanya tampak begitu percaya diri. Aku ingin tahu siapa yang sebenarnya lebih baik. Yekian adalah jenius nomor satu dari divisi pil surgawi, tapi dia tidak pernah muncul di luar. Ada tanda-tanda bahwa dia melampaui tuannya. Di antara yang disebut jenius di generasi yang sama, tidak ada yang cocok bahkan untuk membawa sepatunya. Itu telah mengakibatkan kesombongannya. Adapun Longchen, dia bukan seorang alkemis murni. Bagi orang seperti itu untuk menantang alkemis nomor satu keluarga surgawi seharusnya menjadi lelucon. Tetapi semakin dia berhubungan dengan Longchen, semakin sedikit dia melihat melalui dia. Keyakinannya itu membuatnya tampak seperti tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Wan King tidak mengatakan apa-apa. Dia masih mengkhawatirkan Longchen, karena dia sangat menyadari betapa menakutkannya Yekian. Fokus semua orang adalah pada Longchen. Mereka semua mengantisipasi dia menerima pertempuran ini. Di mata mereka, selama dia menerima, dia pasti akan kalah menyedihkan. Itu akan memenangkan kembali martabat keluarga surgawi yang hilang. Baik, karena kamu sangat ingin kalah, aku akan menerima bola api surgawi ini. Saya akan memperlakukannya sebagai biaya kuliah, kata Longchen. Ketika Longchen berjalan kembali ke Peron, para murid keluarga Dewa bersorak. Mereka semua tahu bahwa Yekian akan menang. Tahan, teriak Yekian. Apa, Anda ingin langsung menerima kekalahan? Itu akan menjadi yang terbaik. Saya cukup sibuk, jadi Anda bisa memberikannya kepada saya sekarang. Longchen mengulurkan tangan. Apakah, apakah kamu idiot? Yekian hampir batuk darah. Dia meraung, saya telah mengeluarkan orb api surgawi, jadi Anda harus meningkatkan taruhannya juga. Apa yang kamu inginkan? Tanya Longchen dengan ringan. Hantu malang sepertimu tidak memiliki sesuatu yang baik. Saya hanya melakukan ini untuk menunjukkan kepada orang-orang yang tidak beradab di benua surga bela diri apa seni alkimia yang sebenarnya. Cibir Yekian. Longchen menggelengkan kepalanya. Kata-kata besar apa? Apakah Anda tidak takut tersedak saat Anda harus menelannya? Pil Fali memiliki warisan Dewa Sejati dan Seni Alkimia mereka. Meskipun saya adalah musuh mereka, saya mengakui bahwa mereka adalah ahli alkimia sejati. Adapun Anda, apa hak Anda untuk menyebut mereka tidak beradab? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana gurumu mengajarimu. Pil Dao membutuhkan seseorang untuk mengendalikan emosi mereka. Alkemis harus mengasosiasikan dengan api, tetapi mereka tidak dapat membiarkan api itu mempengaruhi karakter mereka. Memurnikan Pil berarti memurnikan hati. Ketika hati tidak ada, Pil apapun yang dimurnikan akan kekurangan semangat. Bagi saya untuk bersaing dengan Anda praktis menggertak Anda. Jika bukan karena orb api surgawi itu, saya tidak akan repot. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda menyesalinya sekarang, Anda dapat mengambilnya kembali. Jika tidak, begitu Anda kalah. Aku tidak perlu memikirkannya. Jika saya kalah, Anda mendapatkan orb api surgawi. Jika Anda kalah, selain mengembalikan 20 juta poin sebelumnya, Anda juga harus menggunakan lidah Anda untuk membersihkan setiap batu bata di sini. Apakah kamu berani? Raung Yekian. Mainan anak apa? Baik, saya setuju. Apa yang akan kita lawan? Longchen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia tidak berencana untuk mengalahkan Yekian terlalu buruk. Tapi dia baru saja berubah pikiran. Bab 2396 banding 2396. Berbicara. Saya akan membiarkan Anda memilih bagaimana kita bersaing. Anda dapat memilih apa yang terbaik bagi Anda. Longchen melemparkan kulit binatang itu kepadanya. Tentu saja, kamu juga bisa memilih yang sama dengan yang aku pilih. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk menggambar denganku. Keyakinan Longchen akhirnya mulai mengguncang beberapa murid keluarga surgawi. Apakah dia benar-benar yakin? Atau apakah dia hanya menerima takdirnya? Karena Anda tamunya, saya akan menyerahkan hak untuk memilih Anda. Anda dapat memilih pil apapun selain pil reinkarnasi hidup dan mati. Saya akan mengalahkan Anda dengan pil terkuat Anda untuk menunjukkan betapa kalahnya Anda. Cibir Yekian melemparkan kulit binatang itu kembali ke Longchen. Yekian memiliki harga diri dan kepercayaan dirinya. Selain pil reinkarnasi hidup dan mati, dia yakin dengan semua hal lain dalam daftar. Bagus. Saya tidak ingin memilih karena saya tidak ingin orang mengatakan bahwa saya menggertak Anda. Tetapi karena Anda juga tidak ingin memilih, kita dapat meminta orang lain memilih. Longchen melemparkan kulit binatang itu ke Penatua yang mengawasi. Penatua menangkapnya, bingung. Longchen tiba-tiba membuang tiga buah kecil. Mereka mendarat di antara kerumunan yang jauh, menyergap tiga orang dengan jus berwarna darah. Mereka bertiga melompat dan mulai menyeka, hanya untuk menemukan bahwa wajah mereka sudah diwarnai merah. Ini adalah buah darah bunga biru. Longchen, kamu. Ini adalah bahan obat. Bunganya berwarna biru murni, tetapi buah yang dikandungnya berwarna merah cerah seperti darah segar. Tanpa waktu beberapa bulan, tidak mungkin warnanya memudar begitu menyentuh kulit seseorang. Itu tidak beracun, tetapi membuat mereka marah. Baru saja, kalian bertiga adalah yang berteriak paling keras dari divisi Pil Surgawi. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas saya. Kalian masing-masing, pilih nomor antara satu dan sepuluh, kata Longchen. Kenapa harus kita, Longchen? Anda memprovokasi divisi Pil Surgawi. Petik 2. Diam, pilih nomor, perintah Yekian. 5. 9. 3. Mereka bertiga sangat enggan memilih nomor. Mereka membenci Longchen sampai ke intinya sekarang. Satu-satunya keinginan mereka adalah agar Yekian mengalahkan Longchen. 5. 9. 3. Itulah yang kalian pilih, dan aku tidak mungkin berkolusi denganmu. Semua orang bisa melihat kebencian mereka padaku. Tidak ada kemungkinan saya curang, jadi nomor ini bukanlah sesuatu yang bisa dipilih siapapun sebelumnya. Penguji, saya akan menyusahkan Anda untuk membacakan nama dari 593 Pil, baik dari depan atau belakang, terserah Anda, kata Longchen. Semua orang menyadari bahwa Longchen telah melakukan ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan memiliki keuntungan lebih dari yang lain dalam hal Pil yang dipilih. Pil dalam daftar tidak terdaftar sesuai dengan kesulitannya untuk disempurnakan. Sebaliknya, mereka terdaftar berdasarkan kapan mereka ditemukan. Akibatnya, kesulitannya acak. Pil 593 adalah, pemeriksa mulai membaca, tetapi ekspresinya sedikit berubah. Pil Roh Penggabungan 100 Dao Nama Pil ini membuat sebagian besar murid bingung, tetapi para murid dari divisi Pil Surgawi menghirup udara dingin. Itu adalah Pil yang sangat sulit, tidak hanya membutuhkan nyala api yang kuat tetapi juga kekuatan spiritual yang sangat besar. Selain persyaratan normal untuk pemurnian Pil, itu juga membutuhkan kemampuan untuk menyuntikkan energi Surgawi Dao ke dalam Pil. Sebenarnya, itu tidak bisa dianggap sebagai Pil biasa. Itu adalah Pil yang memiliki spiritualitas bawaan. Energi Dao Surgawi yang memeliharanya selama pemurnian akan membuatnya memiliki spiritualitasnya sendiri, spiritualitas yang secara kualitatif berbeda dari spiritualitas yang diberikan pada Pil sebagai akibat dari petir Pil. Long Chen, kamu pasti akan kalah. Pil Roh Penggabungan 100 Dao ini bukan hanya satu yang bisa saya saring, tetapi juga salah satu Pil yang paling saya kuasai dalam pemurnian. Mari kita lihat bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri. Ye Qian tertawa terbahak-bahak. Kakak magang senior Ye Qian benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya dapat memperbaiki Pil Roh Penggabungan 100 Dao, tetapi dia juga unggul dalam hal itu. Bagaimana si Udik ini akan bersaing dengannya? Bagaimana orang seperti itu bisa dibandingkan dengan saudara magang senior Ye Qian? Itu akan menjadi penghinaan bagi saudara magang senior saudara Ye Qian. Petik 2 He he, aku ingin melihat bagaimana Long Chen merangkak di tanah dan menggonggong. Haha, memikirkan betapa sombongnya dia, aku tidak sabar. Murid-murid di visi Pil Surgawi tampaknya sudah dapat melihat kesimpulannya dan semuanya semakin bersemangat. Wan King menggelengkan kepalanya. Apakah semua murid dari keluarga dewa begitu bodoh? Bagaimana mereka akan selamat dari rasa malu jika kakak laki-laki Long Chen menang? Apakah sangat memuaskan ditampar oleh kata-katamu sendiri? Batuk, peri Wan King, biarkan aku mengoreksi kalimatmu. Tidak semua murid dari keluarga dewa, ini adalah murid dari divisi Pil Surgawi, kata Shen Cheng Feng dengan canggung. Oh, maaf, saya salah bicara, kata Wan King. Dia benar-benar salah bicara dengan memasukkan Shen Cheng Feng dan Legion ke-8 bersama mereka. Shen Cheng Feng tersenyum. Tidak apa-apa, divisi Pil Surgawi saat ini seperti ini. Meskipun mereka terlihat berkembang, mereka terlalu sombong. Kami tidak menyukai mereka, tetapi mereka adalah alkemis yang dibutuhkan oleh keluarga dewa, jadi kami harus membiarkan mereka menjadi sombong. Jika Anda berjalan melewati mereka, mereka mungkin sedang dalam mood dan mengutuk Anda karena bersikap kasar, seolah-olah tidak tunduk pada seorang alkemis adalah pelanggaran besar. Saya ingin menamparkan mereka sendiri di masa lalu, tetapi saya tidak punya nyali longchen. Petik 2 Murid-murid dari divisi Pil Surgawi begitu arogan sehingga murid-murid lain menghindari mereka. Bukannya mereka takut pada mereka, tetapi mereka khawatir mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memukuli mereka. Banyak murid biasa dari keluarga Surgawi cukup puas melihat longchen menamparkan wajah mereka. Meskipun mereka tidak percaya bahwa dia bisa menang, mereka tidak keberatan melihatnya menamparkan wajah mereka lagi. Beberapa murid muncul membawa bahan obat yang berharga. Mereka kemudian diatur pada platform. Ada lebih dari 700 bahan, dan 3 set, menunjukkan bahwa keduanya memiliki 3 peluang. Mengingat bahwa Anda sedang menyempurnakan pil roh penggabungan 100 dao yang sangat sulit, yang membutuhkan banyak waktu untuk disempurnakan, dan menambahkan tekanan dari begitu banyak orang yang hadir, Anda biasanya akan diberikan 3 hari. Namun, ada terlalu banyak empirins yang secara alami akan mempengaruhi energi Surgawi Dao di sekitarnya. Akibatnya, kami telah memperpanjang batas waktu menjadi 5 hari. Apakah kalian berdua sudah siap? Jika ya, maka kita bisa mulai kapan saja. Pemeriksa mengeluarkan jam pasir besar. Selama mereka berdua mengangguk, waktu akan mulai menghitung mundur. Ayo mulai. Semakin cepat kita mulai, semakin cepat selesai. Setelah saya mengambil bola itu, saya masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, kata Longchen. Ye Qian mencibir dan tidak menjawab. Dia hanya mengangguk kepada penguji. Kalau begitu, biarkan kompetisi dimulai. Krune jam pasir diaktifkan. Pasir merah tua mulai berjatuhan dari atas. Ye Qian menarik napas dalam-dalam. Dia langsung tampak menjadi orang yang berbeda. Keangkuhannya, keliarannya, udara tiraninya, semuanya lenyap, digantikan dengan ketenangan yang tenang. Hampir terasa seperti dia telah berakting sebelumnya. He he, begitu saudara magang senior Ye Qian mulai memurnikan pil, dia memasuki kondisi sempurna untuk melupakan segalanya selain penyempurnaan. Saya mungkin tidak akan pernah bisa mencapai alam yang begitu sempurna, kata salah satu murid divisi pil surgawi dengan penuh hormat. Meskipun dia juga bisa diklasifikasikan sebagai jenius alkimia, dia tidak berada di alam yang sama dengan Ye Qian. Tuan Ye Qian, kepala divisi, memandang pil doyen. Qian R mampu menenangkan semua emosinya begitu dia mulai memurnikan pil. Sangat sulit bagi seorang murid muda untuk mencapai level ini. Bahkan banyak alkemis senior tidak bisa melakukan ini. Ye Qian adalah harga dirinya. Dia memperlakukannya lebih baik daripada seorang putra, dan dia tidak menyanyiakan upaya apapun untuk membesarkannya. Untuk dapat memiliki murid seperti itu, dia merasa bahwa penyesalan apapun yang dia miliki dapat dipercayakan kepadanya. Dia bangga telah membesarkan murid seperti itu. Dia terlihat tenang di permukaan, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa tidak ada fluktuasi di hatinya. Bahkan jika permukaan airnya tenang, bagaimana jika ada kekuatan luar yang mengganggu. Doyen pil tidak memuji Ye Qian. Kepala divisi tidak tahu apa yang harus dirasakan tentang itu. Memiliki pil doyen yang tidak menyukai Ye Qian membuatnya merasa tidak enak. Tetapi posisi pil doyen di divisi pil divine adalah yang tertinggi. Apakah kamu tidak yakin? Lihat saja, kata pil doyen dengan senyum tipis. Kepala divisi dengan muram terus menonton. Dia tiba-tiba tersenyum dingin. Bab 2397 Biaya Pendidikan Ye Qian sepertinya telah melupakan longchen. Api berwarna darah saat ini menyelimuti salah satu bahannya. Bahan itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kotoran secara bertahap dikeluarkan. Pada saat yang sama, fluktuasi aneh datang dari dalam tubuh Ye Qian. Fluktuasi itu sepertinya sesuai dengan bahannya. Kekosongan itu bergetar. Tampaknya tanpa menggunakan teknik apapun, energi surgawi dao di sekitarnya mulai bergabung secara alami ke dalam pil flamenya untuk membantu penyempurnaannya. Ini adalah hal yang paling menakjubkan tentang api warisan. Karena warisan garis keturunan, itu mudah dikendalikan, dan melalui makanan dari generasi yang tak terhitung jumlahnya, itu sudah diterima oleh Tao Surgawi. Ketika nyala api muncul, Tao Surgawi mengikuti. Api yang diwarisi adalah pil flame yang sebenarnya. Itu tidak dapat dianggap pada level yang sama dengan earth flames. Adapun longchen, Cih, sejak dia menerima tantangan senior magang saudara Ye Qian, dia sudah kalah, ejek salah satu murid. Setiap kali saya melihat saudara magang senior saudara Ye Qian memurnikan pil, saya merasa ingin bersujud ke arahnya. Untuk memasuki keadaan melupakan segalanya kecuali pil dao adalah sesuatu yang akan saya coba jangkau seumur hidup. Petik 2 Murid-murid itu tidak mengisap. Mereka benar-benar merasa memuja kemampuan Ye Qian. Mengapa longchen tidak bergerak? Apakah dia tidak tahu cara memurnikan pil? Petik 2 Siapa tahu, itu mungkin normal mengingat betapa suramnya benua surga bela diri sekarang. Petik 2 Tidak apa-apa. Bagaimanapun, saudara magang senior Ye Qian pasti akan menjadi orang yang menang. Kita hanya perlu melihat bagaimana longchen mempermalukan dirinya sendiri. Siapa yang punya harapan untuk menyaksikan seni alkimianya? Sementara murid-murid lain dari divisi pil surgawi tidak tertarik untuk melihat alkimia longchen, Wan King, Shen Cheng Feng, dan yang lainnya semuanya menantikannya. Tapi mereka gugup sekarang. Mungkinkah dia benar-benar tidak tahu cara memperbaikinya? Kalau tidak, mengapa dia tidak bergerak? Pil roh penggabungan 100 dao adalah sesuatu yang pernah berhubungan dengan Wan King sebelumnya, tetapi dia tidak pernah memperbaikinya. Peripil telah mengatakan bahwa dengan kekuatan Wan King saat ini, dia masih tidak dapat memperbaiki pil itu. Longchen hanya duduk di sana, menyaksikan Ye Qian memurnikan bahan-bahannya dengan penuh minat. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Feng Fei mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening bukan karena longchen, tetapi karena murid-murid divisi pil surgawi yang sedang mengobrol. Suruh mereka diam, kata Feng Fei kepada salah satu pelayannya. Petugas itu segera berjalan ke arah murid-murid itu dan berteriak, diam. Jika Anda terus berteriak, senior Feng Fei tidak akan bisa fokus menonton. Jika mengjilat orang lain dapat meningkatkan kekuatanmu, maka tidak perlu ada orang yang berkultivasi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali tanpa melihat murid-murid itu lagi. Satu teriakan itu saja sudah sangat efektif. Murid-murid itu dengan muram memandang Feng Fei, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Hal-hal menjadi sangat sunyi. Keheningan itu menyegarkan seolah-olah sekelompok lalat telah dipukul. Murid-murid lain yang bukan dari divisi Pil Surgawi memandang Feng Fei dengan rasa terima kasih. Hanya dia yang mampu menekan orang-orang ini. Semua orang melihat ke tengah. Ye Qian mencapai momen terakhir penyempurnaan untuk bahan pertamanya. Bahkan Ye Qian harus berhati-hati dengan bahan-bahan yang begitu sulit. Persyaratan untuk kontrol api sangat tinggi. Long Chen dengan tenang menatap Ye Qian. Dia tiba-tiba bertanya, Saudaraku, siapa nama keluargamu? Saya bermarga, Ye Qian mulai berbicara tanpa memikirkannya, tapi ekspresinya kemudian berubah. Bahan berharga yang telah mencapai bagian akhir penyempurnaan tiba-tiba meledak karena gangguan. Petik dua tanda seru petik dua. Marah Ye Qian. Long Chen sekali lagi memainkan penipuan berbahaya terhadapnya. Petik dua tanda tanya, Apa nama keluarga yang aneh? Aku belum pernah mendengar nama seperti itu. Ah, jadi kamu bukan bagian dari keluarga Ye? Nama lengkapmu adalah Ye Qian. Sekarang saya mengerti. Saya Long Chen. Senang berkenalan dengan Anda. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arahnya. Pil Doyen dengan acu-ta'acu berkata, Ini yang disebut keadaan sempurnamu untuk melupakan segalanya kecuali alkimia. Ini, ini penipu Long Chen. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi sebaliknya, kata kepala divisi, juga tercengang. Bagaimana Long Chen berhasil menarik Ye Qian keluar dari alam itu hanya dengan sebuah pertanyaan. Long Chen tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritual, yuan spiritual, atau kekuatan ruang astralnya. Dia hanya mengajukan pertanyaan yang sangat normal pada saat nyala api Ye Qian berubah. Fluktuasi spiritual Ye Qian sedikit tersebar karena betapa berhati-hatinya dia, sehingga dia terganggu oleh pertanyaan sederhana ini. Apakah Anda tidak mengajarinya bahwa ketika dia fokus, dia harus rileks? Paling-paling, 70% dari energi mentalnya harus terkonsentrasi. Dia sudah melewati 95%, jadi dia tidak punya cara untuk bereaksi sama sekali terhadap Long Chen, alih-alih merespons secara naluriah. Apakah ini cara Anda mengajar murid-murid Anda? Ekspresi pil Doyen akhirnya menjadi parah menjelang akhir. Kepala divisi akhirnya tidak tahan lagi. Pil senior Doyen, Long Chen jahat dan dengan sengaja menyakiti Qian R. Alih-alih mengkritik Long Chen, Anda menyalahkan saya dan Qian R. Bukankah kamu? Kepala divisi tidak punya nyali untuk menyelesaikan kalimatnya. Menyukai orang luar, Pil Doyen tiba-tiba tertawa. Setelah hidup selama bertahun-tahun, kamu menjadi semakin tidak dewasa. Mari kita abaikan pilih kasih apapun untuk saat ini. Katakan padaku, dengan energi mental yang terkonsentrasi seperti itu, bagaimana seorang alkemis seharusnya menangani invasi tiba-tiba dari iblis hati. Tapi Qian R. tidak memiliki hati setan. Dia tidak pernah mengalami kemunduran, bantah kepala divisi. Dia tidak memilikinya sekarang, tapi bagaimana di masa depan? Apakah Anda berencana untuk merawatnya seumur hidup? Bagaimana ketika Anda mati? Atau apakah Anda berencana untuk membawanya bersama Anda? Memanjakan Anda tidak membantunya, malah merugikan dia. Bahkan jika dia tidak mengalami satu kemunduran pun sepanjang hidupnya, apakah itu berarti dia tidak akan memiliki hati setan? Ah, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Hanya melihat, Pil Doyen menghela nafas. Ekspresi kepala divisi itu jelek. Dia menempatkan semua kebenciannya atas masalah ini ke Long Chen. Long Chen, bagaimana kamu bisa begitu tercelah? Jika Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya dengan cara ini, Anda salah. Kamu pasti akan kalah. Ye Qian tiba-tiba terbakar, menggunakan metode ini untuk menghalangi Long Chen dari pandangannya. Dia memulai kembali penyempurnaannya. Setelah beberapa saat, Long Chen berdiri dan meregangkan pinggangnya. Dia menguap. Ye Qian, sebagai seorang alkemis, saya membutuhkan musik untuk mendapatkan mood. Aku yakin kamu tidak akan keberatan. Long Chen memberi isyarat kepada prajurit Legiun ke-8. Di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, para prajurit mulai mengeluarkan drum dan gong. Suara menusuk telinga terdengar seperti pisau di telinga orang. Para ahli yang hadir langsung terangkat, mengutuk. Tapi kutukan mereka ditenggelamkan oleh musik. Sekali lagi, nyala api di tangan Ye Qian lepas kendali. Bahan obat yang telah dia sempurnakan meledak. Long Chen, apa yang kamu inginkan? Raung Ye Qian, suaranya serah karena marah. Long Chen melambaikan tangannya. Prajurit Legiun ke-8 segera berhenti. Melihat betapa mematikan tatapan murid-murid lain, mereka buru-buru menyingkirkan instrumen mereka. Long Chen, kamu benar-benar tercelah. Kamu tidak cocok menjadi seorang alkemis. Raung salah satu murid divisi Pil Surgawi. Long Chen telah menggunakan cara tercelah untuk merusak kehalusan Ye Qian dua kali sekarang, membuat mereka marah. Bahkan sesepuh marah, bersama dengan murid-murid lain dari keluarga Surgawi. Dia memperlakukan mereka sebagai monyet untuk dipermainkan. Selama Pil Doyen memberi perintah, mereka akan dengan senang hati menerkam dan mencabik-cabik Long Chen. Tercelah, bukankah ini semua salahmu sendiri? Saya tidak memiliki permusuhan dengan divisi Pil Surgawi, jadi mengapa saya diseret ke sini untuk berjudi dengan orang ini? Apakah Anda buta atau bodoh? Begitu saya tiba di sini, Anda mengejek dan mengejek saya untuk mempengaruhi kondisi mental saya. Apakah itu bukan hal yang sama? Sekarang Anda mengatakan saya tidak cocok untuk menjadi seorang alkemis. Lalu bagaimana Anda cocok menjadi alkemis? Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi bukan orang-orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Kata-kata Long Chen membuat orang-orang itu kehilangan kata-kata. Dia berbalik ke Ye Qian yang marah. Anak kecil, kamu harus berterima kasih padaku, dan juga fakta bahwa kamu memiliki senior yang baik. Kalau tidak, Anda akan kacau seumur hidup ini. Petik 2 Long Chen tiba-tiba melambaikan tangannya. Bahan obat di depannya terbang ke udara. Sebuah bola petir menyambar mereka, mengubahnya menjadi abu dan mengejutkan semua orang. Mereka melihat ke mejanya untuk melihat bahwa dia telah menghancurkan dua set ramuannya, meninggalkannya hanya dengan satu. Bahkan Ye Qian tercengang. Dia telah menghancurkan bahan yang sama dua kali, meninggalkan dia dengan hanya satu kesempatan juga. Sekarang Long Chen telah mengembalikan mereka ke lapangan yang seimbang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Orang lain yang menyebut Long Chen tercela juga tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Menggunakan kemampuanku yang sebenarnya untuk mengalahkanmu tidak sepadan dengan waktuku secara normal. Trik-trik kecil ini juga ada di bawah saya. Alasan saya melakukan ini adalah karena saya telah menerima biaya kuliah Anda, kata Long Chen. Keluarkan kemampuan penuhmu. Tunjukkan padaku apa yang mendukung kesombonganmu. Long Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tidak lagi terlihat licik dan jahat. Sebaliknya, ada kepercayaan diri yang tak terlukiskan dan aura mendominasi yang datang darinya. Bab 2398 Mantan Tuan Bulan dan Tungku Pemurnian Bintang Meninggalkan kami berdua dengan satu kesempatan adalah karena aku sibuk. Kami sekarang memiliki satu set masing-masing dan dapat mengeluarkan keterampilan kami yang sebenarnya, kata Long Chen acuh tak acuh. Dia telah benar-benar berubah. Sekarang dia serius, dia pasti memiliki aura seorang master. Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Kemarahan dan kesombongan Ye Qian akhirnya memudar. Sekarang dia mengerti bahwa seperti dirinya, Long Chen juga memiliki keyakinan mutlak. Jika dia terus seperti ini, yang kalah pada akhirnya mungkin dia. Ye Qian melambaikan tangannya. Tungku pil kuno muncul di hadapan semua orang, dan setiap alkemis yang hadir menjadi iri. Tungku naga Phoenix Kosmos. Saya akhirnya bisa melihat harta yang tak ternilai ini secara langsung. Semua murid divisi pil surgawi menatapnya, dan teriakan burung Phoenix dan naga samar-samar bisa terdengar. Awan mulai berkumpul di langit, dengan energi surgawi dao melonjak. Ini adalah tungku surgawi yang sangat kuno. Seorang alkemis yang menggunakannya akan menemukan pil pemurnian jauh lebih mudah. Keluarkan tungku pilmu. Jika Anda tidak memilikinya, saya tidak keberatan memberikannya kepada Anda, ejek Ye Qian. Meskipun dia sekarang memandang Long Chen sebagai lawan, dia tidak bisa menahan amarahnya karena ditipu tiga kali, selain tenggorokannya tertahan di dalam perbendaharaan. Saya benar-benar tidak memiliki tungku pil yang bagus. Kenapa kamu tidak memberiku satu? Long Chen juga mencibir. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan tungku pil yang tertutup karat dan tampak lelah. Semua orang diam, tetapi kemudian murid-murid divisi pil surgawi mulai tertawa. Sungguh hantu yang malang. Dia benar-benar menggunakan tungku berkarat untuk bersaing dengan saudara magang senior Ye Qian. Mengapa tidak mengambil pispot saja? Feng Fei mengerutkan kening. Salah satu pelayannya hendak berdiri lagi, tetapi Feng Fei menggelengkan kepalanya. Orang-orang bodoh ini bahkan tidak tahu betapa berharganya harta itu. Sebentar lagi, mereka akan tahu betapa butanya mereka. Bahkan sesepuh divisi pil surgawi terkejut. Apa yang Long Chen pikirkan dengan menggunakan tungku yang rusak seperti itu? Apakah dia mencoba menghina divisi pil surgawi? Namun, tubuh pil doyen bergidik. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tungku pemurnian bulan dan bintang. Apakah ini nyata? Pil doyen benar-benar berdiri dan berjalan ke Long Chen. Senior, kamu mengenali tungku pemurnian bulan dan bintang. Kali ini, giliran Long Chen yang terkejut. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengenalinya. Tentu saja aku mengenalinya. Bagaimana mungkin saya tidak mengenali pemimpin dari sepuluh tungku pil besar era kuno? Pil doyen dengan hormat menggosok tungku pemurnian bulan dan bintang. Dia menghela nafas. Catatan kuno menyatakan bahwa master terakhir Moon and Star Refining Furnace adalah Yan King Sheng. Dalam pertempuran bersama penguasa, Grandmaster Alkimia Yan King Sheng jatuh. Sementara tungku pemurnian bulan dan bintang rusak. Siapa yang mengira bahwa catatan kuno itu salah? Masih ada, tapi rusak parah. Meskipun jiwanya secara bertahap terbangun, itu masih jauh dari pemulihan sepenuhnya. Petik 2 Ini adalah pertama kalinya Long Chen mendengar sebagian besar informasi ini. Dia tidak tahu bahwa asal-usul tungku pemurnian bulan dan bintang bahkan lebih besar dari yang dia kira. Itu adalah kepala dari sepuluh tungku pil besar di era kuno. Saat ini, jiwanya rusak parah, dan dia hanya bisa berkomunikasi dengannya secara sederhana. Raw item berbeda dari manusia, dan intinya rusak parah. Dia tidak menyangka bahwa kuali yang dikirim oleh sekte mekanisme berkat keluarga Dong Fang ini akan sangat menguntungkannya. Long Chen, jika Anda tertarik, divisi Pil Define saya akan memberi Anda harga yang bagus untuk itu, kata kepala divisi. Begitu dia mengatakan ini, niat membunuh muncul di mata Long Chen. Dia menghilang, muncul di depan kepala divisi dan meraih tenggorokannya. Apakah kamu ingin mencoba mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Permusuhan tiba-tiba Long Chen membuat semua orang melompat. Selanjutnya, apakah dia tidak menyadari bahwa dia sedang memegang tenggorokan kepala divisi? Dengan tangan kirinya memegang tenggorokannya, tangan Long Chen yang lain menempel di dadanya. Kekuatan destruktif berdenyut di telapak tangannya. Selama dia melepaskannya, kepala divisi akan dihancurkan. Kepala divisi sangat marah dengan ini. Dia baru saja bertanya apakah Long Chen ingin menjual tungkunya, tetapi Long Chen entah bagaimana menjadi gila. Dia tidak berani melakukan apapun, takut Long Chen benar-benar akan membunuhnya. Alkemis bukanlah pembudidaya bela diri. Mereka memiliki tubuh yang sangat lemah, dan kurangnya pengalaman pertempuran berarti bahwa bahkan alkemis neaterpase celangka keempat dapat dengan mudah dibunuh oleh Long Chen pada jarak yang begitu dekat. Berbagai ahli yang hadir mulai mengeluarkan senjata mereka, mengelilingi Long Chen. Semuanya, berhenti, teriak pil doyen. Dia menoleh ke Long Chen. Long Chen, maafkan aku. Dia bukan seniman bela diri dan tidak tahu aturan tertentu. Karena wajah lelaki tua ini, bisakah kamu memaafkannya kali ini? Orang-orang dari keluarga dewa tidak berani mempercayai telinga mereka. Pil doyen sebenarnya meminta maaf kepada Long Chen. Apakah dunia sudah gila? Long Chen dengan muram melemparkan kepala divisi ke samping. Karena wajah senior pil doyen, aku akan melepaskanmu. Jika bukan karena dia, bahkan jika tuan dari keluarga dewa datang, aku masih akan membunuhmu. Bebas darinya, kepala divisi dengan marah berteriak, kamu. Pil doyen berkata, diam. Ini adalah hasil dari ketidaktahuan Anda sendiri. Dalam keluarga surgawi, tungkupil kami semua diwariskan, jadi Anda tidak tahu aturan dunia luar. Tungkupil dengan semangatnya sendiri seperti Moon dan Star Refining Furnace tidak akan dengan mudah memilih master baru. Setelah dipilih, ia tidak akan menemukan master lain kecuali master sebelumnya mati. Penguasa tungkupil adalah sama, dan mereka akan melindungi tungkupil mereka dengan hidup mereka. Anda ingin membeli tungkupilnya bahkan tanpa memahami hal ini. Itu salah satu penghinaan paling parah. Jika Longchen mengatakan bahwa dia ingin membeli istrimu, apa yang akan kamu lakukan? Kepala divisi terdiam. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Anggota keluarga surgawi lainnya juga mencapai pemahaman. Melihat bahwa kepala divisi benar-benar tidak tahu tentang aturan seperti itu, ekspresi Longchen sedikit melunak. Baru saja, dia benar-benar ingin membunuhnya. Berkat penjelasan Pil doyen, kesalahpahaman teratasi. Tetapi bahkan jika dia salah, kepala divisi tidak dapat meminta maaf kepada anggota generasi junior, terutama setelah Longchen mencengkram tenggorokannya dan membuatnya kehilangan muka. Pil doyen menghela nafas. Tungku pemurnian bulan dan bintang sebenarnya rusak sedemikian rupa. Pertempuran itu pasti sangat menakutkan. Yan Qingsheng adalah seorang Grandmaster dari Pil Dao. Dari formula Pil saat ini yang digunakan di dunia, ratusan diciptakan olehnya. Dia mampu mengembangkan teknik alkemis kuno dan berinovasi ide-ide baru, memungkinkan generasi mendatang untuk menjadi lebih dekat dengan Pil Dao lebih mudah. Dapat dikatakan bahwa dia adalah monumen dalam sejarah alkimia, seseorang dengan kontribusi tak tertandingi di jalur alkimia. Yang paling mengagumkan, bahkan ketika era kegelapan datang, dia memilih untuk berpartisipasi dan mati dalam pertempuran. Sementara saya sedih karena dia meninggal, kepahlawanannya bergerak. Petik 2 Terima kasih banyak telah memberitahu saya tentang sejarah Tungku pemurnian bulan dan bintang. Item spiritnya masih terlalu terluka dan baru saja bangun. Itu tidak dapat memberitahu saya tentang sejarah ini. Long Chen menangkupkan tinjunya. Agar Tungku pemurnian bulan dan bintang menerimamu sebagai tuannya berarti kamu benar-benar cocok untuk itu. Yah, haha, sepertinya aku sudah terlalu banyak bicara. Kompetisi bisa berlanjut. Pil Doyen melihat sekali lagi ke bulan dan Tungku pemurnian bintang sebelum kembali ke tempat duduknya. Semua orang terdiam. Murid-murid dari divisi Pil Surgawi itu secara khusus merasakan sensasi panas yang berapi-api di wajah mereka. Ejekan buta mereka sekarang telah berubah menjadi tamparan raksasa di wajah mereka. Ye Kian melihat bulan dan Tungku pemurnian bintang. Dia tidak dapat mengatakan apa yang begitu menakjubkan tentang itu, tetapi kata-kata Pil Doyen masih terngiang di telinganya. Pemimpin dari 10 Tungku Pil Besar di era kuno. Adapun Dragon Phoenix Cosmos Furnace miliknya, meskipun itu adalah harta yang tak ternilai harganya, itu tidak memenuhi syarat untuk masuk 10 besar. Bahkan, sejarahnya tidak bisa dilacak kembali ke masa itu. Long Chen Jika Anda berani mendapatkan ide tentang Tungku Pil saya, saya akan membunuh Anda di sini. Jangan menguji garis bawah saya. Pada jarak sedekat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhmu, kata Long Chen lebih dulu. Tidak peduli seberapa terkenalnya Moon and Star Refining Furnace, dia tidak pernah melihatnya sebagai alat. Itu adalah salah satu temannya. Jika seseorang ingin dia menggunakannya sebagai chip judi, itu akan menjadi salah satu penghinaan terburuk. Ye Kian mendengus. Jadi bagaimana jika Anda memiliki Tungku yang bagus? Tubuhnya hancur dan raw itemnya belum sepenuhnya terbangun. Anda tidak bisa mengalahkan saya dengan itu. Petik 2 Ye Kian tiba-tiba menepuk Dragon Phoenix Cosmos Furnace. Dua pilar cahaya surgawi melonjak ke langit, terjalin seperti Naga dan Phoenix. Bahan obat memasuki Tungku Pilnya. Dia akhirnya memulai alkimianya, dan suasana menjadi tegang sekali lagi. Bab 2399 banding 2399 Long Chen juga tidak melanjutkan pembicaraan. Dia meletakkan tangannya di Moon dan Star Refining Furnace, menyebabkan api tembus cahaya mulai menari di dalamnya. Ha, dia perlu menghangatkan Tungku. Ini adalah teknik dasar. Apakah dia benar-benar ahli alkimia? Tindakan Long Chen bisa dianggap standar. Tidak ada yang luar biasa tentang mereka. Banyak murid dari divisi Pil Surgawi tidak perlu melalui proses pemanasan Tungku mereka terlebih dahulu karena mereka telah mencapai tingkat memiliki hati mereka menjadi satu dengan Tungku mereka. Ketika mereka ingin memurnikan Pil, Tungku Pil akan secara otomatis memanas dengan sendirinya dan memasuki kondisi pemurnian. Di sisi lain, Yekian sudah menyempurnakan bahan obatnya. Kekuatan spiritualnya mengalir dengan lancar, dan gambar naga dan phoenix di atas Tungku semakin jelas. Kontrol nyala apinya sempurna. Kontrol itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh murid lain dari divisi Pil Surgawi. Gelar Genius No. 1 divisi Pil Surgawi bukan tanpa alasan. Bahkan Wan King tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak dapat menemukan satu kekurangan pun dalam seni alkimia Yekian. Satu-satunya yang alkimianya bisa melampaui Yekian adalah Pilferi, jadi Wan King tidak terlalu berharap pada Long Chen. Selanjutnya, setelah memanaskan Tungku, Long Chen mulai menyempurnakan bahan pertamanya. Semua yang dia lakukan hanyalah standar, tanpa pujian. Adapun Tungku pemurnian bulan dan bintang, itu masih sunyi senyap, tampak tidak berdaya. Seringai mulai terdengar di sekelilingnya, tetapi Long Chen tidak mendengarkan. Dia sekarang fokus pada alkimianya. Apa yang mereka katakan adalah sesuatu tentang bagaimana selain terlihat seperti seorang master, segala sesuatu tentang alkimia Long Chen sejalan dengan seorang amatir. Long Chen sudah kalah. Api roh air dao terbaliknya mungkin adalah api bumi nomor satu, tetapi tampaknya dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Ada banyak kotoran yang gagal dia keluarkan dalam ramuannya, kata salah satu tetua divisi Pil Surgawi. Dengan penglihatannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa kotoran belum sepenuhnya dikeluarkan. Untuk murid biasa, tingkat kemurnian itu bisa dianggap sangat baik. Tapi itu masih kurang di mata mereka. Bagaimanapun, Long Chen menghadapi Ye Qian. Ye Qian memiliki nyala api yang diwariskan, dan bahkan tanpa tungkupil, dia mampu memurnikan bahan tanpa meninggalkan sedikitpun kotoran. Adapun Long Chen, bahkan dengan bantuan tungkupil, dia tidak dapat mencapai tingkat kemurnian yang sama. Itu membuat mereka bertanya-tanya apakah Long Chen sendiri lemah ini, atau apakah tungkupilnya rusak terlalu parah. Yang paling tidak bisa dijelaskan, sepertinya Long Chen tidak menyadari kotoran yang tersisa dalam bahan-bahannya yang halus. Dia fokus untuk menyempurnakan lebih banyak dari mereka. Agar tungkup pemurnian bulan dan bintang mendarat di tangannya benar-benar membuang-buang harta karun. Seorang penatua menghela nafas sedih. Untuk kepala sepuluh tungkupil besar di era kuno jatuh ke tangan pemula seperti itu benar-benar menyedihkan. Yah, kami penatua lain membuka mulutnya, hanya untuk penatua di sampingnya untuk memelototinya dan membuatnya menutup mulutnya. Mereka melirik ke arah pil doyen, tetapi pil doyen sepertinya tidak mendengarkan mereka. Dia fokus pada Long Chen, sepertinya memikirkan sesuatu. Tatapan kebanyakan orang terkonsentrasi pada Ye Qian. Dia menyempurnakan dengan elegan, dengan nyala apinya mengalami seribu transformasi setiap detik. Baik alkemis dan seniman bela diri mampu mempelajari berbagai hal dari tampilannya. Adapun gerakan Long Chen, tidak ada yang spektakuler tentang mereka. 99 persen orang di sini tidak repot-repot melihatnya lagi. Bahkan jika mereka melakukannya, itu hanya untuk mencibir. Feng Fei mulai mengerutkan kening. Salah satu pelayannya berkata, Bagaimana kalau kita pergi? Kompetisi ini sepenuhnya hanya pamer Ye Qian. Kami membuang-buang waktu. Feng Fei ragu-ragu sebelum menggelengkan kepalanya. Mari kita terus menonton. Kami sudah di sini. Saya masih merasa Long Chen ini bukan orang baik. Mengapa dia melompat ke dalam jebakan yang begitu jelas? Itu benar. Saya telah menyelidiki sejarahnya. Saya bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang telah dia tipu sampai mati, kata petugas itu. Feng Fei secara alami kesal karena Long Chen pada dasarnya mengusirnya terakhir kali ketika Legion ke-8 merebut kembali ke mereka. Dia tidak memberinya wajah apapun. Akibatnya, dia memutuskan untuk menyelidikinya untuk menemukan orang seperti apa dia. Penyelidikan itu mengejutkan dia dan para pembantunya. Sejarahnya praktis merupakan keajaiban. Tetapi selama pertumbuhannya, dia juga menggunakan banyak gerakan jahat. Dalam pemilihan murid biara Suantian, dia telah menendang seseorang ke sungai dan membuatnya kesal. Ada saatnya dia menipu sekelompok orang, hanya untuk masuk dan menuai madu lebah ratu kupu-kupu giok. Dia telah menggali lubang dan memasukkan kotoran Dragon Blood Legion ke dalamnya, semua untuk menggambar seseorang dengan misofobia di dalamnya. Terlalu banyak kenakalannya untuk dihitung. Penipuan Legion ketiga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kontra masa lalunya. Sebagai akibatnya, mereka mencap Longchen sebagai orang yang jahat dan jahat. Orang seperti itu tidak akan melompat begitu saja ke dalam perangkap seseorang tanpa alasan. Itulah mengapa Fengfei ingin melihat kesimpulannya bahkan jika dia bosan sekarang. Ada banyak bahan untuk dimurnikan, yang membutuhkan banyak waktu. Kesalahan sekecil apapun dapat merusak segalanya selama proses ini. Inilah mengapa kekuatan spiritual setiap alkemis harus kuat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Memurnikan ratusan bahan yang berbeda adalah pekerjaan besar yang tidak memungkinkan Yekian atau Longchen mengendur. Namun, orang-orang secara bertahap menyadari sesuatu yang aneh. Gerakan Yekian semuanya indah dan sempurna. Efisiensi api menarinya sangat tinggi. Di sisi lain, tindakan Longchen lambat dan canggung. Kecepatan pemurnian Yekian seharusnya jauh melampaui kecepatannya. Tapi entah bagaimana, mereka masih menyempurnakan bahan yang sama pada waktu yang sama. Meskipun Yekian akan mengambil bahan berikutnya terlebih dahulu, Longchen akan selalu mengikuti. Kecepatan penyempurnaan mereka sama-sama cocok. Tidak peduli bagaimana Yekian mencoba, dia tidak dapat melepaskan Longchen. Pada saat ini, orang-orang mulai merasakan sesuatu, dan melihat dari dekat gerakan Longchen, satu orang mencibir, untuk mengikuti, dia belum berhasil memurnikan banyak ramuannya. Omong kosong apa. Murid-murid ini tidak memiliki visi sesepuh. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak pengalaman. Baru sekarang mereka menyadari bahwa bahan-bahan halus Longchen masih memiliki jejak kotoran di dalamnya. Murid-murid dari divisi pil surgawi semakin dengki terhadap Longchen. Dalam mengejar kecepatan, dia meninggalkan kotoran di bahan-bahannya. Itu sangat bodoh sehingga tidak ada obat untuk itu. Hasilnya jelas. Waktu cepat berlalu, gerakan Longchen terus terlihat membosankan. Tidak ada yang lebih memperhatikannya. Hanya menyempurnakan semua bahan membutuhkan waktu tiga hari, tetapi pada akhirnya, mereka selesai pada waktu yang sama. Ye Qian mendengus dan membentuk segel tangan. Bubuk obatnya mulai menyatu di dalam tungkupil satu per satu. Energi apinya melonjak sekali lagi. Seekor naga dan phoenix berputar di sekitar tungkupilnya. Longchen mengikutinya. Dia mulai mengirim bubuk obatnya ke tungkupil. Dia, dia menggunakan tangannya. Ketika orang-orang melihat bahwa Longchen menggunakan tangannya untuk mengirim bubuk ke dalam tungkupil, para alkemis hampir terhuyung-huyung. Bukankah itu teknik seorang amatir? Bahkan seorang siswa baru harus dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengirim bubuk ke dalam tungkup. Apa yang Longchen lakukan? Jika tindakan Longchen tampak lesu sebelumnya, itu bisa dimengerti. Tapi untuk apa ini? Apakah itu penghinaan yang disengaja terhadap keluarga dewa? Murid divisi Pil Surgawi menjadi marah sekali lagi. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertindak arogan. Ketika hasilnya masuk, apakah dia masih bisa bertindak seperti itu? Aku tak sabar melihatnya menggonggong seperti anjing dan membersihkan batu bata. Ejek salah satu dari mereka. Tiba-tiba, tungkupil Yekian bergemuruh. Dia telah menutup tutupnya. Tangisan naga dan Phoenix bergema di seluruh dunia. Energi dunia membentuk pusaran raksasa di sekitar tungkupilnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan yang membuat darah para alkemis lainnya memanas. Saat yang paling diantisipasi oleh setiap alkemis akan segera tiba. Longchen juga telah menutup tutupnya. Kapan itu terjadi? Tanya satu orang tiba-tiba. Longchen juga telah mencapai tahap akhir penyempurnaannya di beberapa titik. Dia hanya main-main. Siapa peduli? Ejek orang lain. Semua fokus mereka tertuju pada Yekian. Semua energi surgawi dao berkumpul di sekitar saudara magang senior Yekian. Longchen belum berhasil menyerap satu pun jejak. Tidak mungkin pilnya akan terbentuk, kata murid lain dengan dingin. Meskipun Longchen telah menutup tutupnya, tidak ada fenomena menyerap energi dunia. Dengan kehadiran Yekian, pilnya tidak dapat menyerap energi surgawi dao. Kesimpulan kompetisi sudah jelas. Pada saat ini, tungku pil Longchen yang usang akhirnya mulai menyala, dan bintik-bintik karat menyala. Tiba-tiba, langit berbintang muncul di sekitar semua orang. Apa? Pada saat itu, semua ahli tanpa sadar menatap bulan dan tungku pemurnian bintang, dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 2400 banding 2400. Tungku pemurnian bulan dan bintang, yang selama ini diam, tiba-tiba mulai bersinar. Bintang-bintang muncul di udara, dan itu seperti seluruh kosmos berputar di sekitar tungku. Pemandangan ini akhirnya menarik perhatian orang dari Yekian. Longchen masih tenang, tetapi fluktuasi bulan dan tungku pemurnian bintang semakin kuat. Area karat dan usang dari tungku masih ada, tetapi mereka tidak lagi mampu menutupi cahaya surgawi tungku pil. Riak tiba-tiba menyebar ke segala arah dari bulan dan tungku pemurnian bintang. Itu adalah kekuatan lembut yang melewati seluruh alun-alun. Orang-orang merasakan riak energi lembut oleh mereka. Setelah mengalir keluar, riak memudar. Segalanya menjadi sunyi, dengan orang-orang hanya menatap bingung. Setelah beberapa saat, bintang mun dan star refining furnace mulai bergerak sesuai dengan pola yang ditetapkan. Fluktuasi nyala api semakin panas. Api menyelimuti Longchen, dan gelombang panas membuat para ahli yang hadir merasa seperti sedang dipanggang. Bodoh ini, dia benar-benar menggunakan api yang ganas seperti bentuk pil. Bagian luar akan rusak, sedangkan bagian dalam tidak akan dipanaskan secara merata. Akan gila jika pilnya mengembun pada tingkat ini, cibir seorang alkemis. Ini adalah tindakan orang awam. Apakah dia berpikir bahwa dia sedang memasak makanan? Tepat pada saat ini, gemuruh terdengar. Awan kesusahan muncul di langit. Kakak magang senior Yekian telah menghabiskan pilnya. Para tau surgawi telah merasakannya dan melepaskan kesengsaraan pil. Tungku pil Yekian bergetar. Pil roh penggabungan seratus daunnya akan segera keluar untuk kesengsaraannya. Hahaha, Longchen, aku sudah selesai. Anda telah kalah, tertawa Yekian. Dia berteriak, turunkan layar kesusahan surgawi. Alun-alun menjadi tertutup oleh penghalang tembus pandang, dan tungku pilnya langsung turun. Penghalang ini dibuat untuk memblokir kesengsaraan pil. Kesengsaraan pil tidak akan bisa merasakan pilnya, dan pil itu tidak akan bisa merasakan kesengsaraan. Setelah itu, tutupnya terbuka dan seekor harimau tutul liar datang mengaum. Surga, bentuk pil roh kelas atas. Bahkan tanpa kesengsaraan surgawi, ia memiliki rohnya sendiri. Kakak magang senior Yekian sangat kuat. Setiap tempat pada harimau ini mengandung pesona daunnya sendiri. Harimau itu sendiri sangat kuat sehingga satu raungan darinya mengguncang telinga mereka. Haha, Longchen, sekarang apakah kamu yakin akan kehilanganmu? Yekian berdiri, cahaya keluar dari tungkunya, membentuk jaring yang mengikat harimau. Namun, itu tidak kembali ke bentuk aslinya. Dia jelas memamerkannya. Yekian sendiri sangat bangga dengan kehalusannya ini. Meskipun dia telah menyempurnakan pil roh penggabungan seratus daun sebelumnya, dia terkejut menemukan bahwa pil hari ini adalah kualitas terbaik yang pernah dia sempurnakan. Murid-murid divisi pil surgawi bersorak dengan gemuruh saat melihat harimau itu, sementara para tetua pun terkejut dengan kemajuan Yekian. Kepala divisi tersenyum bangga. Yekian adalah muridnya, dan prestasi Yekian adalah harga dirinya. Dia diam-diam melirik pil doyen, berharap melihat pujian di wajahnya, hanya untuk menemukan bahwa pil doyen bahkan tidak melihat Yekian atau pil roh penggabungan seratus daun. Sebaliknya, dia melihat ke langit. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Long Chen, tidakkah menurutmu sudah waktunya untuk mengakui kekalahan? Mengulur waktu hanya akan menunjukkan seberapa pengecut Anda. Bahkan jika Anda berhasil memadatkan pil, itu paling banyak akan menjadi kelas menengah, produk yang cacat. Anda telah kalah dengan menyedihkan, kata Yekian dengan bangga. Semua orang memandang Long Chen. Langit berbintang masih berputar di sekitar tungkunya, tetapi tidak ada hal lain yang terjadi. Dalam hal alkimia, Long Chen bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu saudara magang senior Yekian. Dia harus bergegas dan mengakui kekalahan. Petik 2 Ya, berlutut saja dan mulai menggonggong seperti anjing. Batu bata di sini cukup kotor, dan kami menantikan penampilan Anda. Apa yang kamu tunggu, Long Chen? Apakah Anda berencana untuk mundur? Aku akan benar-benar meremehkanmu kalau begitu. Wan King pucat, dengan Shen Cheng Feng merasa tidak berdaya. Meskipun mereka merasa Long Chen akan kalah, hasil ini masih sulit diterima. Long Chen tiba-tiba tersenyum dan menunjuk ke langit. Akan lebih baik jika kamu menyimpan pilmu sekarang. Jika tidak, kegembiraan Anda mungkin berubah menjadi kesedihan. Petik 2 Long Chen, apakah kamu sudah gila karena kekalahanmu? Jangan mengulur waktu lagi. Di depan kekuatan absolutku, trik kecilmu adalah lelucon besar, Yekian tiba-tiba terdiam. Karena Long Chen, orang-orang melihat ke langit, hanya untuk melihat sesuatu yang aneh. Karena aktifasi penghalang, aura pil roh penggabungan seratus dao telah disembunyikan dari kesengsaraan surgawi. Jadi mengapa awan kesusahan masih ada? Ini, para murid dari divisi Pil Divine bingung. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan Tiba-tiba, sambaran petir menghantam dari langit, meledakan awan kesusahan dan menabrak penghalang. Retakan langsung muncul di seluruh penghalang. Sepertinya serangan kedua akan menghancurkannya. Apa yang sedang terjadi? Perkuat penghalang. Kian R, singkirkan pil roh penggabungan seratus dao. Teriak kepala divisi. Matikan penghalang. Pada saat ini, suara pil doyen terdengar di tengah kekacauan. Apa yang kamu bicarakan? Kepala divisi menatapnya dengan bingung. Yekian tidak membutuhkan pengingat. Dia segera menyimpan pilnya, tetapi tidak ada tanda-tanda awan kesusahan menghilang. Sebaliknya, mereka hanya tumbuh lebih padat. Petir mulai mengembun di dalam. Pada akhirnya, mereka membentuk lima pusaran raksasa dengan warna berbeda. Surga, bukankah ini petir lima warna? Saya pikir hanya beberapa pembudidaya langka yang bisa menghadapi kesengsaraan seperti itu. Petik 2 Apakah keterampilan alkimia senior magang saudara Yekian sudah berkembang ke titik menemukan petir pil yang belum pernah terjadi sebelumnya? Surga, level apa yang telah dia capai? Dia berada di dunia yang sama sekali berbeda dari kita. Untuk dapat menyaksikan kejeniusan surgawi seperti itu sudah cukup berarti untuk kehidupan ini. Petik 2 Yekian juga menatap kaget pada lima pusaran petir pil. Dia tidak menyangka pil ini menghasilkan gangguan seperti itu. Petir pil adalah sesuatu yang umum bagi divisi pil surgawi, tetapi tidak ada catatan tentang kilat pil lima warna. Tuan, saya ingin meminjam kekuatan kesengsaraan ini untuk membersihkan pil roh penggabungan seratus daus saya. Bahkan jika itu gagal, saya ingin mengalaminya. Ini bukan hanya kesempatan bagi saya, tetapi semua rekan murid saya, teriak Yekian kepada kepala divisi di atas guntur. Kepala divisi mengangguk. Kepahlawanan ini membuatnya bangga. Dia melihat ke pil doyen, mengharapkan dia untuk mendorong Yekian. Jika pil doyen tidak ada, dia sudah akan membiarkan Yekian menjalaninya. Pil doyen menatapnya dengan aneh. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menghela nafas. Suruh Kian R mundur. Petir pil ini bukan miliknya. Petik 2. Apa? Sesepuh di dekatnya hampir jatuh ke tanah karena keterkejutan mereka. Jika petir pil ini bukan milik Yekian, maka... Mereka menatap Longchen dengan tak percaya. Ekspresi mereka sangat aneh. Tuan, apakah Anda khawatir tentang pil roh penggabungan seratus dao ini? Saya bisa memperbaiki satu, jadi saya bisa memperbaiki lebih banyak. Untuk menukar satu pil dengan pengalaman berharga dalam alkimia sangat berharga bagiku dan seluruh divisi pil surgawi, teriak Yekian, berpikir bahwa kepala divisi tidak mau kehilangan pil yang baru saja disempurnakannya. Ekspresi kepala divisi menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Murid-murid lain dari divisi pil surgawi menyoraki nama Yekian. Ibadah mereka untuk Yekian telah mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuatnya bangga. Jika kepala divisi memberitahunya pada saat ini bahwa petir pil ini bukan miliknya, maka dampaknya padanya. Ah, sepertinya tuanmu terlalu malu untuk mengatakannya. Baik, biarkan aku. Aku akan menyusahkanmu untuk menyingkir. Pil saya akan keluar dari tungku, dan kesengsaraan menunggunya. Longchen menatap Yekian dengan sedih. Sorak sore itu tiba-tiba berhenti. Semua orang memandang Longchen dengan kaget. Terima kasih.